Udah ini? Udah Oke kita ketemu lagi di Woi Pilar kelima demokrasi Kritik tanpa solusi Tahu tapi tidak mengerti Karena kami HI Hai para delegasi Pilar kelima demokrasi Kritik tanpa solusi Tahu tapi tidak mengerti Karena kami HI Hari Senin lagi Hari Senin dan kita pakai Baju batik Karena kita sedang berada di Jawa Kalau di Sumatera Utara Batak Kalau sakit Batu Kalau gak ada rambutnya Botak Ai Kalau tidak jernih Buter Kalau beli baju di Butik Kalau temen panji waktu di Gons Siapa? Bitak Gue punya temen Gak kenal Gak kenal Gue punya temen Gue punya temen Cause juga belum ngomong loh Sorry Gak kenal lagi ya Kita gak kenal lagi nih Gue payah di ikutan main Kita memakai batik Karena Memang hari ini Tamu kita khusus Panji Pragi Waksono ikut main ya tapi lagi-lagi-lagi bitak kayaknya kurang tapi temen gue bener Iya itu temen lu tapi kan enggak bisa lebih dari judulnya di Fransua Om Ambi itu enggak enggak tahu ya main sepak bola ya Fransua membeli soalnya lingua gua Fransua itu juga bagus kalau itu suaranya kalau Batak gimana sih orangnya gini jadi orang Batak sebetulnya cuman buat isinya Batak semua Oh iya jiloh kenapa sih begitu hahaha hahaha yang mana nih begitu yang mana kematah lo begitu kenapa berewokan biar kayak lu biar kayak berwarna di acaranya pagi lama banget ya alasannya pakai berewok adalah untuk supaya nggak kelihatan gemuk katanya dulu seakan-akan itu jadi shading kata dia dulu tapi dulu sekarang udah kurung Iya ini pernah ngomong lo di acara TV itu gitu ya tapi ini ini sebenarnya penasaran aja gue pikir gue nggak pernah coba untuk panjangnya dan manjangin gue pengen tahu kalau panjang kayak apa mungkin kayak Tom Segura Louis CK ya gue berharap jadi lucu gitu muka gue tuh jadi jadi lucu jadi kayak cek puji kata orang-orang hahaha foto depan duit-duit banyak cek puji gue ya aduh terus kata mata biar eh kompak biar sama tapi dibawah gitu ya tapi coba nih coba ada nih mana frame bertiganya enggak ada ya ada ada nah bukan kompak tuh yoi ya tapi lu jadi soalnya ini kaca mata baca plus kaca mata plus ini jadi nggak bisa lo pakai kalau lagi nulis hahaha karena baca iya nggak pernah gue coba sih lebih sering gue ketik kalau mau nulis ganti kaca mata iya nah ya baru kaca mata tulis tapi jadinya aneh ya kan kalau itu emang kaca mata baca memang tidak diperuntukkan untuk sehari-hari maksudnya dipakai dipakai terus kalau Tapi gue tuh kan pengen Ngeblend sama lu gitu Tadi lu main, gue ikut Lu pake batik, gue juga Lu udah pake kacamata, gue juga Lu kan orang islam kan? Lu tau nawah itu gak? Tau niatnya Niatnya lu baik gitu Niatnya baik, pengen menyatu Untuk membuat obrolan jadi lancar Tapi malah jadi ngomongin kacamata aja Iya, akhirnya Karena sih, salah di frame kali ya Salah bentuknya ya Salah ininya, salah lensanya Salah peruntukan Maksudnya ini bukan Lu kacamata itu bukan untuk berbaur Tapi kalo gue tiba-tiba mau baca Iya, kan gitu Itu lu ada-adain aja Ngapain lu tiba-tiba mau baca itu Orang gue penasaran, emang gak boleh? Iya boleh, itu kan udah punya lu Indonesia, kan gue jadi tau Buat sendiri di rumah Di kamar, di kamar, baca Baca Bukan kacamata pergaulan Orang kacamata-kacamata gue Nah Kalo mau gue pake untuk berbaur, emang kenapa? Sebelum kami udah ada belum yang ngomong? Apa? Iya, kayak aneh Terganggu dengan Gak pernah gue pake di syutingan lain Baru sekarang doang Baru sekarang gue ketemu dua orang kacamata Jadi gue pake kacamata Apa sih? Lu tuh gak mau gue deket sama lu pada ya? Bukan Jadi kita ngeliatnya tuh terganggu gitu Iya Ngeliat Ini masalah gak biasa aja Sama kayak waktu gue pertama kali botakin pala Orang ngerasa aneh Padahal gak terbiasa aja Tapi enggak Kalo botak sih enggak Tapi ini emang aneh Sama kayak waktu gue jenggotan aja Orang gak biasa ngeliat gue jenggotan Gue ngeliat jenggotan Enggak Enggak Ini kacamata Kacamata Karena otomatis lo jadi Gitu Jadi Yaudah gue gini Ya udah Kalo lo merem Kalo gue buka Burem Mau apa sih? Makanya gue udah gue pake kacamata Kelasnya berapa sih? Kelasnya banyak Lupa gue Ini tuh kado ulang tahun Dari Camilla Masa sih? Masa ada kado ulang tahun kacamata? Jarang loh bener loh Aneh emang bini lo Jarang? Iya Maksudnya kan ini harus diukur dulu Oh gak bisa langsung ngasih Gimana caranya tuh? Tapi pas gue pake Terus gue keluarin handphone Wah anjing gitu gue Kok bisa jadi jelas banget? Tadinya kan handphone gue kan Ukuran fontnya mentok tuh Iya Degedein Sekarang balik normal Jadi gue udah Udah happy gitu Wah ini pas banget gitu Atau lo pake yang kacamata plus Dikalungin yang tengahnya bisa dicopot Oh gue punya juga tuh disitu Wah ada juga nih? Gue kata kakakak gue Kata kakakak gue Orang tuh kalo udah punya kacamata baca Mesti punya beberapa Satu di samping tempat tidur Satu di ruang TV Biar lo gak nyari-nyari Iya Jadi gue ada juga disitu Kecil gitu bisa dilipat Ketika gitu Kalau gitu kan dia harus dititikin nih Apanya? Plusnya dimana gitu Itu plus semua atau enggak? Satu grup gitu plus Plus semua Waktu gue ke toko kacamata Dititikin ya Jadi sekarang Toko kacamatanya masih punya tuh Titik lo Iya Titik gue Cuman gak gue bayarin aja Jadi cuma duduk doang Ngetes gue tinggal Oh itu kalo yang progresif Iya Oh kalau ini dia plus semua sih Plus semua itu jadinya Kalau lo apa? Minus Lo apa? Plus minus Gue kurang lebih lah Kurlet lah Orang kalo misalkan matanya Umur lo berapa sekarang? 34 Kan katanya Umur 40 Pasti plus Pasti? Iya Pasti Berarti lo jadi netral? Enggak Kalau plus itu gak jadi netral Lo jadi bagus gue Enggak kayak begitu Lu belajar matematika enggak? Belajar Tapi di hidup ini bukan sekedar matematika Minus 3 tambah 3 berapa? Nol Udah? Enggak gitu tapi Kerja mata tuh gak kayak begitu Tau dari mana? Bapak bikin mata Bukan Waktu kan gue ngerasain Oh bapak juga pernah ya? Bapak Eh bapak Lu dulu minus berapa? Minus 4 Minus 4 Sebelum umur 40 nih? Sebelum umur 40 gue udah minus 4 Oke Tetapi pertama kali tau gue minus 2 3 Oh naik terus Ya naik Sekarang Nah ke 340? Minus 4 Tapi ada plusnya? Plusnya ada Plus 3 Harusnya masih minus 1 Matematika lu jelek ya? Gimana sih? Kalau lu minus 3 Ditambah 4 Ditambah berapa? Eh minus 4 Ditambah plus 3 Jadinya minus 1 kan? Harusnya kalau secara matematika Tapi? Cuma hidup ini bukan sekedar matematika Pakci Ada rasa lu yang bermain disitu Orang tuh bukan cuma sekedar statistik sih Bukan sekedar angka Betul sekali Lu jadi tidak berperasaan Kalau ngeliat orang Hanya sekedar Elektoral Wow Wow Hanya sekedar angka ya Gak gitu Gak jadi seri Jadi seri? Pokoknya minus 3 Tambah plus 3 Jadi seri Nol Gak pakai kacamata Enggak Malah dua-duanya terganggu Gak bisa ngeliat deket Gak bisa ngeliat jauh Ya Kalau lu masih bisa ngeliat jauh kan? Masih enak Iya Bisa ngeliat jauh Iya Ditambah lagi ada silinder Yang berbayang Yang gak bisa fokus Lohnya kadang gak kebaca bang Tulisan di Iya Iya kan ya? Ini masih udah ber Udah beda lagi berarti ini gua Minusnya? Minus ya Oh Memang ternyata memang Ciptaan Tuhan tidak sempurna Ada umurnya? Betul Iya Semua ada umurnya Ada ya Gue udah tau kalau 40 pasti plus Pasti 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 Orang Waktu gue pertama kali ngetes Bahwa gue tau gue plus tuh Gara-gara nemenin Dipo Terus ditanya Bapak umur berapa pak? Ini udah berapa tahun yang lalu? 42 Oh ya pantas Kalau udah umur Menang mana sih waktu itu? Menang mana? 42 Barcelorna Pakai FKG dulu Sorry, sorry Ini Tiktokannya Belum terlalu industri Maaf ya Belum terlalu industri Tapi pasti Akhirnya plus Lo langsung pake kacamata disitu Enggak Gue udah dari lama itu Emang gitu bacanya Anak-anak di rumah tau Mila tau Kalau baca begini Sampai suatu hari Pas ulang tahun Pas dibukain Kacamata baca gitu Pas gue pake Pas gue liatin Enak banget ini Udah Langsung ke terusan Jadi ketergantungan sekarang Maksudnya si Mila tau Ukuran lo dari? Gak tau deh Kok bisa pas? Namanya juga cinta Ya kan gue musti melek dong Gimana sih? Alat itu tuh di tempel BPC Musti melek Yang gue inget Terus gue agak gede aja Yang gue inget Terus gue agak gede Gue lupa berapa? Baru tau gue 40 udah harus pasti 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 Ini kalau lo gak pake itu Kita udah langsung mulai tuh Acara Kalau lo bilang Gak ada yang mengganggu gitu Yaudah Gue bikin gak mulai-mulai Gue jadi kocak Kalau dia pake itu ya Semua orang bilang gitu Bingung gue Langsung Emang kocak Panji Maksudnya lo pake Nggak Tapi kan Wajar sekali Orang menua pakai kacamata Wajar Tapi kenapa giliran gue Yang pakai kacamata Orang bilang kocak sih Karena gitu Karena lo dibawa Ya kan kacamata bacek ya Iya sih Ya lo pake lagi gak Baca Kan biar kebaur Kan biar kebaur Berbaur Masa berbaur pake kacamata plus Tau gak gue tuh Gue tuh punya masalah Dengan berbaur dari dulu Ching Abdel Orang pada ngerokok Gue gak bisa ikutan Karena gue gak ngerokok Dulu tahun 90-an Ching Abdel juga mungkin Tau ini ada Ada jaman-jamannya Putau Temen para putau Gue gak bisa berbaur Karena gue gak putau Nah Gue sekarang Kenapa pedala yang sama Tapi gue bisa sekarang berbaur Tetap ditolak sama lo Iya tuh Kan gue Berbaur Masa lo ada sih orang ya Wah Kacamata semuanya Gue gak enak Kalau gue sendiri Gak pake kacamata Gak gitu Konsep kacamata Berbaur dan Konsep kacamata Gak pas Dimana Bubi dipijak Bersihar Gak dijunjung Betul Niat gue adalah Menjunjung Langitnya Tapi kalau misalnya Gak pengen gue pake kacamata Gue gak pake kacamata Bukitnya bukan lo gak kepengen Eh Bukan lo gak pake Lo gak boleh Gimana sih Bukan Gak pengen kita Cuma ngomong komentari aja Akhirnya jadi panjang ini Oh berarti boleh Boleh aja Oh yaudah Kalau gitu gue pake Iya Cuman kalau Lo kenapa sih pake itu Ya gue mau berbaur Kayak gak pas ininya Apa alasannya Ya kan gak pas buat lo Cing Kan gue juga punya Opini dan pendapat sendiri Bicik Bacau 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 Kalau dia lama-lama Misalnya ubanan ini Jadi kayak bijak Udah ada ubannya Itu kalau putih semua Kayak tokoh bijak gitu loh Ini mana lagi gak gue keruk Lagi kan jadi keliatan Kerik Keruk Keruk tuh pasir Kerik atau keruk Lagi gak gue kerik Ya gak gue cukur Jadi makin keliatan kan Lagi datang sininya Membuat tak Jadi makin kayak Apa namanya Agak Gak rata gitu Iya betul Kayak rumput gis Pemain Gitu terus Secara lo gak sadar Karena lo harus Nocokin Supaya lo gak kenal Lensa itu Iya Dia pake kacamata Tapi untuk dihindari Iya Bukan untuk dilihat Terusnya Begitu lo pake Cik Bener gak Gilbas juga pasti tau ini Bener gak kita punya temen Yang suka pake kacamata Tapi gak ada minus Gak ada plusnya Iya Ada Yang gak ada kacanya jadak Iya betul Betul Tapi ini tempat makinnya Di depan Iya Tapi maksud gue Mereka menggunakan itu Tidak sesuai fungsinya Karena mereka menggunakan itu Untuk visualnya Beneran Sama ini juga untuk kebutuhan visual Kalau bisa gue copot ini lensanya Biar keliatan asik aja Iya Iya Kalau liat kami pake lensa Burum segini Gak enak Lebih gede tapi burum Iya Oh emang harus deket banget itu ya Iya Ini enak Gue yang gak enak Kok deket banget ya Nah ini lebih oke nih Ini lebih oke Yang harus ditangkap Wah Emang gini Oh iya bener-bener Si siapa namanya Eddie Eddie Tunggu Lagu mama nih Eddie Iya Dia senangnya pake acamata di atas deh Iya Itu kan udah bahas Oh belum ya Belum Ini baru jadi tersangka Tersangka baru Oh iya Umumkan KPK umumkan yang dihiras Jadi tersangka gratifikasi Tapi Tapi lu setuju gak Bahwa Makin kesini Makin gak ketebak Wajah-wajah orang korup Itu gitu gak Emang ada Emang ada Ini wajah orang korup sih Kayak gini Enggak pas kita ngeliat Ah iya sih Tapi ini korup gitu Oh wajar Cuka gitu gak Iya Kalau sekarang pas lu liat Ancing ini orang korup gitu Iya Karena abis sebelum ini kan Dia lagi Ngetop-ngetopnya nih Lagi ngomongin Jessica 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 Bukan Farohlan Jessica Farohlan kan Yang anda bikin jadi eliminasi kan Iya betul Jessor Jessor Cik Abdel gak tau Gak tau Cik Abdel Cik Abdel Cik Abdel Disini boleh ngomong kasar gak Boleh Dia satu-satunya manusia Di Indonesia Yang berani ngomong memek Di TV On Air gak On Air Karena dalam kamus besar bahasa Indonesia Memek artinya Nangis Merengek-rengek Iya Enggak memek Memek Emang memek Kalau lu buka KBBI Memek itu merengek-rengek Tuh Nah terus Waktu Merepek Kenapa artinya pake ek semua ya Merengek atau merepek Padahal kalau memek artinya Meperek Merepek Untuk mentoring sebelum tampil Kata pake udah bawain aja Kalau lu yakin Eliminasi besoknya Pas mentoring rame-rame tuh Gak karena gini Cik Abdel Dia gak salah karena memang gitu Di kampus besar bahasa Indonesia Kalau misalkan Kompas TV Kemudian menggagalkan Karena Dianggap dia ngomong jokin di TV Ya salahin kampus besar bahasa Indonesia Dulu dong Iya Tapi apakah semua kata-kata KBBI itu Sah Dia omongin di TV Kan belum tentu Anjing juga ada di KBBI Iya betul Cuman Kan konnotasinya tidak negatif Dia juga menggunakan katanya juga Tidak dengan makian Iya Dia untuk Dia untuk menggambarkan Merengek ya memang Iya Dia bilang penggunaan yang benar adalah Duh lu memek mulu Gitu Rengek Tapi lucu kan Lucu kan Iya Menurut gue yang bikin jazz shot Waktu itu terminasi Bukan memek Iya Iya Orangnya kan ngapun Deliverinya Maksud gue gitu Deliverinya Kalau lu inget ya Kala itu Emang gak luwes aja Jadi jazz shot bukan karena memek lu Jessica Farolan Lu di eliminasi Bukan karena memek lu Aduh Aduh Iya Iya Tadi Pak Eddie Kenapa tuh Pak Eddie Jadi tersangka udah Akhirnya Nih ditetapkan Empat orang tersangka Sebagai berikut Oh Pak Eddie panjang banget Inisialnya EOS Ternyata EOSH Edward Omar Syarif Ini Nama dia kayak nama kereta Yang gak cepet-cepet banget ya Kalau kereta cepet kan Ini EOS Jadi agak ngelewok Sebelum jalan ngenggol dulu EOSH Empat orang siapa itu Satu itu Terus Mana Tiga lagi Oh ini dia nih Yoga Yam Dalam kurung Yosi Ini ngapain sih Tapi di Dipanjangin ya Yam dalam kurung Udah dikasih inisial Dijelasin nama Yos Pengecara YAR Yogi Adirukmana Asisten pribadi EOS EOS Lihat lagi ke atas EOS apaan nih Melala Rambak HH Helmut Hermawan Direktur utama PT CLM Citra Lampia Mandiri Lampia Itu oleh-oleh dari Semarang Lampia Lampia basah nih Duh pengen Lampia Pengen Lampia Berperan sebagai pemberi Helmut ditahan 20 hari ke depan Di rutan KPK Ini kasus apa sih Ininya Gratifikasi Gratifikasi apa PT ini berarti PT CLM Oh ini nih Awal dari perkara Sengketa PT CLM 2019-2022 Untuk menyaksikan sengketa Helmut yang tadi HH Selaku direktur utama Inisiatif mencari konsultan hukum Rekomendasinya Dari Pak EOS Pak EOS Lalu ada pertemuan Di rumah Pak EOS Dihadiri HH Dan pengacara tadi YAM namanya YAR 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 Paling lu baca Ambilan juga masih gak ngerti Kasusnya lu Nah ini harus kita Ingin kronologinya Kesepakatan dicapai Pak EOS Kasih konsultasi hukum Terkait Administrasi hukum Administrasi hukum yang CLM tadi Yang gak dijelasin ini Kaitannya sama negara Kan ini kan Korupsi kan hanya Kerugian terhadap negara Iya nah ini nih Apa nih ada gak EOS Menugaskan Yardanyam Sebagai representasi dirinya Besanan Besaran Besanan Mas Allah Disepakati 4 miliar Oh ininya berarti Gratifikasinya aja Bukan korupsi ya Dia sebagai perangkat negara Menerima Menerima gratifikasi Gratifikasi gitu 4M Aduh dikit banget lagi Oh tapi dia Edi bersedia tuh Menjanjikan proses hukumnya Dihentikan Melalui SP3 Dengan Dengan uang 3 miliar Oh karena ada masalah hukum lain Di Bar Eskrim Si Helmut tadi HH Terjadi hasil RUPS Oh ini ada Sengketanya nih Sengketa Sengketa Iya si perusahaan CLM ini Udah ada sesuatu kali Pantesan Minta bantuan Edi Minta bantuan Sama Pak Wamenkum Untuk membuka blokir Iya karena beliau kan Wamenkum nih Aku pusing HH kembali memberikan uang 1M Total berapa berarti 4, 3, 7, 8 8 Duitnya dipakai untuk Maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis seluruh Indonesia Velti Emang dia ketuanya? Ketua Velti dia Pak Eos Pak Eos Memang Velti Oh Kalau gak punya duit Gak usah jadi ketua apa-apa Ada kayak Ritohir aja Jadi ada duit banyak Jadi ketua PSSI Jadi gak korup Tapi aneh Korup sih enggak Aneh aja Untuk Pusat Persatuan Tenis lagi Untuk ngurus tenis Iya Keluarin duit buat pengurus tenis Iya itu Ujung-ujungnya buat ini aja Biar punya nama Kan konon kan kalau lo mau maju Lo harus punya track record apa Ya jadi ketua apa Iya banyak yang kayak gitu-gitu Cuman kalau duit lo dikit Lo ngambilnya olahraga-olahraga yang gak populer gitu ya Iya Iya Lo kebetulan gak ada yang korup Untuk ngajuin jadi ketua pengurus sepak takraw gitu misalnya Jadi duitnya gak gede-gede banget ya Floorball 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 ada kan ya Iya Toosball Wah Itu olahraga juga Olahraga juga Sama boleh dimainkan berdua Toosball Toosball Harusnya Toosball Toosball Melanggar pasal 5 UU TPKOR Ditahan di urutan KPK Oh Karena ini tadi Mengasih Oh itu Pak Edi itu Kan di atas Kacamata Sama kayak mongol berarti Stand up kata Iya kan Iya bener Bener Terakhir kali ini sumpah 30 menit Terakhir Terakhir Sumpah terakhir Sejam stand up Oh 7 miliar Akhirnya semuanya tuh Banyak ya Total Totalnya Tapi gak banyak ya Iya baru mau ngomong Tanggung banget ya Tanggung banget untuk sebuah gratifikasi Dan jadi kasus hukum gede gini Iya Diomongin Iya gak ngerti Mungkin ininya gak terlalu gede kali Ininya kasusnya tuh sebenernya Emang dicari-cari aja PT CLM tuh Iya PT ini juga gak terlalu gede Kayak ngebuka blokir doang Iya Dan dia juga Dia pikir gak ada Ngerugi negara Buat maju Persatuan tenis Tenis Dan niat gue juga baik kan Awah itu Kayaknya Dasarnya Pengen maju jadi sesuatu Butuh modal Tetemu kesempatan Kesempatannya diambil Toh kecil gitu Kali ya Dan bisa Apa maksud gak pake duit sendiri lah nih Ngeluarin Untuk Maju ini kan Ada uang ini Kayak banget Kayak gak worth it gitu Lu tuh pernah gak sih Ngundang Mantan pidana terkorupsi Di Mantan pidana korupsi Di acara lu Kan lu kan suka wawancara caleg kan Iya Ada Belum ada Belum ada yang mantan Belum Soalnya ada yang nyalek kan Kayak gitu-gitu kan ada yang nyalek Ada yang nyalek Boleh 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 nyalek Lu ada kenalan Gue kenal yang bapaknya Korup Tapi anaknya maju Sekarang jadi anggota DPR Salah satu yang terkenal lagi Oh Depannya Inisial ya Iya Depannya Pu Belakangnya Kom Oh Puan Bukan Pukom Namanya Pukom Bukan Depannya Pu Belakangnya Kom Bukan dong Kata keduanya Kom Di awal ini dengan Kom Nama keduanya Kom Iya Bapaknya Akom Itu terbinat korupsi Iya Anaknya Putri Komarudin Iya Tapi Putri Komarudinnya gak korupsi Pinter bahkan Pukom Depannya Pu Belakangnya Kom Pukom namanya Iya Oke sekarang kita harus keluar negeri dulu nih Ini lumayan Kocak ini beritanya nih Apa? Resesi seks Di Korea Di Korea Masa kocak? Eh? Apa tak kocak? Kenapa kok? Ya kan kasihan Bukan Kayaknya bukan resesi seks deh Kalau gue mah Resesi melahirkan aja Ngeseksnya mah ada Jalan terus Bener juga ya? Iya Bener juga ya? Iya Sebenernya Berhubungannya jalan Cuman pada gak mau punya anak Karena bener tuh Fenomen ini terjadi di tengah Trend penuhan yang cepat Dan rekor Angka kelahiran yang rendah Bukan seksnya yang rendah Bukan jadi yang rendah seks Jadi sebenernya bukan Resesi seks Fenomena buang luar Nah Kelokur dilokur Iya Kelokur? Dilokur Bilang Kenapa saya? Mati Cabur lang Coba cabut dulu Oh cabut dulu Kelokur dimokul Keluar di mulut itu Kelokur Gue ponce Emang dia orang yang pengen berbaur banget dah Kenapa? Maksudkan kita lagi meriksa nih Dia gak bermasalah Dia beriksa Pengen berbaur ya? Enggak bukan Ini beda Ini beda cik Bukan berbaur Apaan? Ngetes juga Sekiranya ada kendala juga di gue gitu Tapi gue aman karena ini gue Di sini Enggak berbaur Enggak semuanya Kelakuan gue itu karena pengen berbaur Cek cek Apa nyon? Gimana caranya? Mati kali lu mati Ini nyala gak? Cek gilan Nah coba Ini Kabelnya kali Cek 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 Ya gue gini terus Enggak dong Enggak udah Kayak hutbah Jumatan Klippone suka dipegang Emang Jumatan Di sini ada juga Jumatan lah Oh gue juga Hari apa? Hari apa? Tapi kan dulu Jepang juga pernah dibilangkan juga resesi seksi Singapur juga Singapur juga Cina aja juga Cina waktu itu segitu banyak masih pengen anaknya Resesi Iya anaknya pengen dibanyakin aja sama si pemerintahnya Kenapa ya? Si siapa? Mungkin meninggal sama yang lahir Sekarang udah mulai Terlalu jomplang kali ya Jadi takut-takut Nanti makin lowak makin dikit Tapi Kim Jong-un aja nangis Karena? Karena Mama di Korea Selatan Eh Korea Utara udah gak mau lahirin Iya bener Iya ada Masa Kim Jong-un nangis lucu ya? Oh iya? Iya Minta para ibu giat bereproduksi Hahaha Itu udah Saya Kim Jong-un nangis Salah foto lagi Ini kan bosnya USS Fit Oh Jejo 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 nangis Jejo nangis Jejo nangis pake Salomon sepatunya Tetep habis Tapi perlu kita tegesin dulu tau bener gak Ada resesi Melahirkan Melahirkan Atau ini sebenernya resesi Seksnya Tidak berhubungan seks Iya Iya Resesi seks atau resesi melahirkan gitu Tapi kan nikahnya tetep dong Statistik nikahnya mungkin tetep Orang pada nikah Kalau di Jepang enggak katanya Kalau di Jepang memang gak Emang gak pada nikah Iya Soalnya gue kayak yang Singapura gitu Emang pada gak mau punya anak Tapi pada nikah Menurut gue sih kayaknya di Jepang tuh Pada gak mau nikah Karena sering terjadi perselingkuhan kan Bener Iya di bokep-bokep Jepang kan Biasanya kan selingkuh Tapi ada juga yang bikin konten Wawancara ke orang-orang Jepang tuh Cewek-cewek Jepang bilang kalau Selama dia pijat atau itu gak apa-apa Oh iya bener Gue ngeliat itu Pasal? Jadi gak termasuk selingkuh bagi cewek-cewek Oh Kalau hati Nah kalau pakai hati Itu selingkuh Itu selingkuh bagi cewek-cewek Jepang Iya Gak semua kali ya Tapi mungkin prinsip itu juga yang membuat Kayaknya ada yang aneh deh Dengan cara pikir mereka juga Sehingga membuat Mereka jadi pada gak mau punya anak Dan segala macam Keyakinan itu kali Iya iya Kayaknya Jepang juga kan Lo kan pernah ke Jepang kan Pernah Pada ramah-ramah gitu kan orangnya kan Sangat ramah Kayaknya gak pantas jadi penjajah gitu Emang aneh tuh Bangsa Iya iya Maksudnya dengan orang yang seramah ini Kok dia pernah Dan sadis lagi Sadis banget Selama 3,5 tahun di Indonesia Lu gak mau menyelidiki tuh Ji Tiba-tiba nyelidiki Gue baru komponnya bener juga ya Iya Kalau kita lagi di Jepang Kayak gak bisa romusa ya Iya Orang yang ramah banget Oh membantu gitu Bukan cuma sekedar ramah Idealnya Kalau emang mereka adalah manusia yang sama Pas zaman dulu Mereka yang kerja justru Iya Ya bukan kita Udah deh saya aja Lagi pada bikin rel ya Lagi pada bikin rel Iya Karena kadang-kadang Siapa cerita waktu itu Mereka kalau bantuin tuh Bantuin bener-bener dibawa kesana Iya iya diantrein Di sini Starbucks dimana Oh setahun bawa kesini Jalan aja Iya Dianterin Bener bener Bisa pakai gitu ya Makanya gak ngerti tuh Berusaha banget Iya Iya Maka orang yang sama Kalau lagi ngejajah kita Harusnya romusa Dia yang kerja Jalan aja deh Tadi dia yang kerja Tapi gak yang digali Padahal akhir udah jajah bingung Tadi gue dijajah Iya Karena kita dipaksa gak kerja Bukan dipaksa kerja Iya Kenapa kayak gitu ya Atau mungkin justru Perang dunia mengubah tabiat Satu bangsa Mungkin gak Oh karena Karena kan pada zaman itu Mereka kan juga jahat ke orang China Iya Semua jahat Iya jahat semua mereka Lu gak nonton Ip Man Emang lu pada Nonton Iya kan jahat kan Iya Makanya kayaknya Kayaknya kalah perang Mengubah tabiat Tapi kalau kita lihat yang film-film yang Yakuza-yakuza Pasti pada kejem Ada bagian yang kejemnya juga Nah itu ya Maksudnya ke Indonesia tuh Kayaknya tuh Itu yang rompusat Ngan Nisa kali Iya Iya Jadi mafia-mafia Orang Jepang paling baik Nah itu Dewi Dewi Soekarno Dewi Gita Dewi Gita Dewi Soekarno Kenapa dia baik Ampe sekarang Masih hidup kan Masih hidup Ampe sekarang Masih suka dateng Ke acara kenegaraan Indonesia Kalau di masa khusus Suka dateng Masih nari-nari Gitu-gitu Dia orang Orang Jepang paling baik Kenta Siapa tuh? Kenta ada Kenta yang bertiga itu Yang bertiga yang Apa namanya tuh? Trio Apa trionya apa? Kenta Kenti Bukan Engga kalau bertiga Engga harus Engga harus Kalau quick Quack Quack Iya Ya udah Kenta Kentu Atau lagi Jorok Kentu Oh the three Yang Jepang itu loh Yang tidak Apa-apa Yang gitu-gitu Masa lo gak nonton Ini yang satu mirip Omes Yang satu mirip Omes Sumbah gak tau gue Tau Gatau Nah ini ke Sucak berapa kali dulu Berapa kali Sama sekali gak tau Sucak berapa kali jadi tamu Masa lo Kenta gak tau Kenta yang paling kiri Yang dingin Oh kenti deh Tadi gak boleh Gue kan berbau Sumpah gue gak tau gue Hah? Gak tau gue Mereka Ini seri video The three Mereka tuh kayak ini Kayak Apa istilahnya grup lawak Jepang tuh Iya Grup lawak Jepang Yang ada filmnya juga Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ini video klub yang dulu Yang awal-awal Tidak apa-apa Yang paling kiri tuh orang Yang paling kiri orang Jepang Iya Yang mirip Omes Desuke Eh Desuke yang itu ya Gak mirip Omes Mirip anak Paschi Siapa ya Ada Yang lucu juga Siapa namanya gue lho pada Mungkin yang nonton tau Coba yang nonton Kalau komentar Nah Tapi yang anak Paschi lebih gemuk Tuh Omes kan Gak mirip Omes Yang kiri mirip Ilham Setiadi Nah yang gitu Tidak apa-apa Tidak apa-apa Jadi mereka kira karena nyanyi Gini Kayak kelakuan apa gitu ya Kelakuan di Jakarta Macet banget Tidak apa-apa Nah akhirnya mereka jadi Yang masih berkarir si Kenta nih Si Kenta Nih misalnya apa nih Saat makan ayam Kulitnya diambil orang Tidak apa-apa Lucu banget bukanya Iya Komikal banget memang Tidak apa-apa Gitu Oh gitu kontennya Tetep gak tau Itu ada layangan ya Di atas ya Nah kalau si yang mirip Omes itu Sekarang kontennya di Jepang Wawancara aktris-aktris Jav Oh gitu Tapi tetep untuk pasar Indonesia Oh gitu Jadi diantara mereka bertiga Yang masih di Indonesia Kenta kayaknya Oke Ya kan deh Kenta Yang masih berkarir di entertainment Indonesia nih Iya Di bawah manajemennya Ruben Onsu Oh iya Iya Baru 2 loh topik ini dari tadi Oh biasa 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 Tenang aja Karena karena kacamata lu tadi itu lama Iya Gak bisa saling kacamata gue Padahal niatnya berbaur Tapi ya Memang niat baik Tidak selalu Berujung baik Resesi seks buat pening Cina minta mama genjot lahiran Masa judulnya Gak tapi yang nulis Dulu baru lahir Yang nulis pasti dikasih bonus sama bosan Bikin judulnya bagus banget Bagus judul buatan lu Resesi seks buat pening Cina minta mama genjot lahiran Daripada genjot lakinya Tapi kan gak bisa Kita kan gak kayak Misalnya tikus yang sekali lahiran banyak Kan lahiran satu lah Hamilnya lama 9 bulan Ya maksudnya ini mungkin mama Dari sebelum mama Ya 9 loh ngelahirin lah Langirin dong Kan sampe di negara-negara yang begini Kan sampe dikasih insentif Kalo mau lahiran kan Kalo Jepang anaknya tiga Dia gratis Satu anak lagi? Iya Hah gratis satu anak lagi? Satu anak Gratis sekolah Apa gratis apanya gitu Si Korea ini gak mau Kenapa sih? Kalo di Cina kan Karena kan sebenarnya Ada one child policy Dan yang in favor adalah Yang cowok Iya Gitu kan Karena mereka gak pengen Ngebuang anak Terus gak pengen Apa ngegugurin atau apa Udah gak usah sekalian dah gitu Kalo yang di Jepang kan Kepercayaan terhadap cinta turun Kalo gue gak salah Kalo orang Korea selatan nih Apa masalahnya? Ada gak nih cowok di atas Mungkin jawabannya ada di dalam Premis-premis Drama Korea Padahal drama Korea tuh Kayaknya cinta semua loh Padahal Iya Mereka baru ngehnya Karena ngeliat ini ya Masuk siswa baru SD Secara nasional Berkurang jauh Iya Kayak digantong Kayak di Laskar Pelangi Kampung gantong Kok mulitnya kurang gitu Iya Karena Laskar Pelangi tuh Masalahnya itu kayaknya Bu siapa namanya? Bu Bu guru Ya iya Bu guru Cut mini Ya cut mini yang main Bener Iya Kayaknya jangan-jangan salah tuh Laskar Pelangi Berkurang setengahnya dalam 30 tahun terakhir Tapi kan kalo ini Korea selatan ya Kalo Korea utara kok Apa Jelas udah tau Ini pasti ya Iya lah Orang ditodok Iya Ngewenga loh gitu Maksudnya dia gak mau punya anak Jelas-jelas pasti Iya ibunya pasti gak mau Anak gue lah Di negara kayak gini Iya Iya banget Iya lah Itu pake nangis lagi Kalo Korea Kalo Korea selatan Harusnya happy ya Iya Iya dengan maju Negaranya Lagi maju banget bahkan Banyak yang jadi girl band Boy band Masa gak ini ya Untuk menarik para minat Cuman tadi bawah deh Dikit Nis Nanti Untuk menarik minat para ibu Untuk melahirkan lebih banyak Pemimpin korut itu Oh ini korut tadi ya Iya Korut itu juga menawarkan tunjangan Untuk keluarga Tiga anak atau lebih Iya Mencakup perumahan gratis Makanan Obat-obatan Perumahan rumah tangga Inisiatif pendidikan Apa kita pindah ke sana aja Tapi bohong Tapi bareng Kim Jong-ho Iya Disini kalo bareng Prabowo Makan siang gratis doang soalnya Kalo disitu kan lengkap Iya Siang lagi Malamnya nyari sendiri Malamnya dari Anis kali ya Ada gak Paginya Paginya dari ganjar Gajar lengkap Maksudnya Ini diantara semua Tiga capres Kita semuanya aja dah Berkuasa Jadi gratis kita banyak Iya bener BBM gratis Makan siang gratis Gaji guru naik Iya Emang kenapa ya Kalo misalkan presidennya Council gitu ya Iya Iya bareng Satu ngurus apa Satu ngurus apa Iya Komite jadi komite presiden Kaya komite sekolah Iya Maksudnya orang tua presidennya ikut Nih Beda dengan Korea Selatan Penurunan anak Imbas mahalnya biaya Untuk membesarkan anak Oh Kalo penurunan angka kelahiran Di korut Dipicu oleh kelaparan Dan kesulitan ekonomi Kebalikan Nyebrang banget ya Nyebrang banget Tapi kita mesti bantuin nih Korea Selatan Untuk terus melahirkan Anak-anak baru Dengan cara Ya gak tau gimana caranya Cuman Kalo kita gak pikirin Nanti K-pop sama boy band ini Jumlahnya menyusut Kalo sekarang kan NCT berdelapan gitu Tiba-tiba cuman berdua Gak kalo sekarang Boy band itu kan ada umur Pensiunnya Akhirnya kita B-boy ini Sampai tua terus Gak bener Udah gak boy lagi Jatuhnya kayak Westlife ya Westlife Sampai sekarang masih manggung Di Indonesia Westlife Sampai gabung apa Boys life sekarang Boys on dan Westlife Boys on dan Westlife digabung Jadi boys life Karena ada yang meninggal Gak ada yang Kan ada yang udah nyanyi Ada yang masih nyanyi Ada yang gak Ada yang meninggal Gak gue pikir berkurang Gak ada yang udah meninggal Iya Gak gini tinggal Gue kasih tau logika gue Gue kasih tau logika Boy band kan berempat kan Iya Kalo ini meninggal dua Meninggal dua Jadinya gabung gitu Jadinya 4 lagi Kalau ada yang meninggal Bukan penyebab Menjadi namanya Boys life Kan meninggal tapi gak gabung Iya Meninggal aja Mereka gabung Karena mereka kesepian Kebanyakan gak Kan tadinya Westlife Boys life berempat Boys on 5 atau 4 ya Iya Kata-kata Atau berlima Gitu Terus ini tinggal Ini mati dua Ini mati dua Terus Kok kita Sepia gitu Terus gabung Namanya jadi Men's life Boys life Boys life Iya boys life Boys life Gak cocok Kok boys life Udah pada tua Masih boys life Gimana sih Karena dari Westlife dan Boys zone Kenapa gak Westzone Ya lo Tanya apa dia Karena mereka kan Masih pada Indo Jadi live Iya bener live Westlife Boys zone Tapi Ternyata cuma berdua Boys life Dan yang dua Yang gak terlalu Sering nyanyi Kayaknya ya Ini yang jadi Boys life Berdua doang Boys sama live Boys Boys life ini Cuman satu-satu Iya ternyata Satu dari Boys zone Satu dari Westlife Dan yang duanya Yang jarang nyanyi Kayaknya Kian ya Ini ya Brian McFadden Oh Brian McFadden tuh Westlife ya Westlife ya Kan Steve Yang keluar duluan Brian Kian Oh Brian Bener Brian McFadden Sama Kit Kit Iya Kit Martin Kit 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 Wow Davy Sumbi Lagunya Lagi Dia nyanyi Dia nyanyi Sumbai Lagi Kan dia nyanyi Ini dia nyanyi Dia sendiri Dia nyanyi Lagu sendiri Udah musisi Sekarang Davy Anakmu sudah besar Iya Ini tuh tau gak Boys life nih Kayak apa Kayak pasto Pasto kan Sisa berdua Enggak Gabungan dari apa Pasto Oh enggak Pasaman Sama Eko Sama Akri Eko Akri Parto Eko Akri Pasto Pasto Pastio Pasto Pastio Pasto Pastio 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 Kayak Pastiles gitu ya Pagoda Pastiles Pasto Pastile Pasto nih yang original member Cuman Melto Emang namanya Melto Pasto Bener Kan Ryan Pono Melto Rudolf Bayu Iya Romelto Mario Dua Iya Satu lagi Sisa siapa dua Sekarang Cuman Sekarang Melto Kayaknya udah gak nyanyi Romelto Sinjo dan Mario Mario siapa Kok gak ada di empat awal Mario masuk belakangan Oh masuk belakangan Jadi aslinya itu Bayu Risa Rudolf nih nama Nama panggungi siapa Gue lupa temen gue Melto sama Ryan Pono Bayu Risa kan juga nyanyi solo kan Iya Gue suka banget pelto Pelto Pasto Zaman mereka berempat Yang pas masih apa lagunya berarti Simpanan 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 Bukan Sinaran Sinaran Coba lu cek deh Simpanan itu Adalah Singlenya Pasto Tentang Dia jadi Pacar simpanannya Orang lain Tapi video klipnya Disitu Homoseksual Oh Parah banget lah Gue gak tau kenapa Video klip ini aman pada zaman itu Karena Rajanya Punya permaisuri Tapi rajanya Naksir Cowok Sama cowok Yang adalah seorang dancer Aneh banget Video klipnya Aneh banget Nah ini kan permaisurinya ya Ini permaisurinya Ini anaknya Lukman Sardi itu Ini rajanya Nah Jadi ceritanya rajanya dihibur Satu persatu Satu persatu Sampai akhirnya Ada yang menghibur Dancer Dancernya cowok Mana Rajanya siapa yang main Ini dia Lukman Sardi Lukman Sardi ini Dan lagunya enak banget lagi Dan Dancernya ini Siapa Pasto Enggak Si Pasto ceritanya jadi kayak Duh Lukman Sardi Istri Lah kok laki gue doyan Nemeni dancer Ini tuh cowok Dia gak tau tapi Tau Tau Lukan Sardi masih muda bener ya Iya Terus permaisurinya Cemburu Wah Dia doyan lagi emang Penari gitu Dalam hatinya Iya Aku Aku bete Rajanya gak ngeh Ini laki Enggak Rajanya gak ngeh Kalau istri sama anaknya udah cabut Oh Napsuan Iya Nah Cowok ya Cowok itu Cowok Gue Gue bahkan suka banget lagunya Gue suka banget Tapi gak ada suaranya ya Lagunya emang ini Enggak Enggak Nanti lu kenal lu Kena ID tag Ada ininya Lagunya memang Oh iya 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 Apa yang kita ngomongin Paso tadi Karena Boys Life Oh karena Boys Life Boys Life Iya Iya Kita tadi ngomongin resesi seks loh Belum kelar loh Belum kelar Udah kelarin aja udah Iya Apa lagi mau dibahas Bali sekarang Oh Bali Lo ke Bali ngapain Jembatan Jembatannya apa sih Tadi kok cembat-jembat di Bali Gak pake Gak pake Gak pake jembatan Gue ke Bali mau Bawa temen-temen gue Komika-komika New York Gue udah liat tuh Beberapa tuh Joshua Palet Kevin Sanchez sama Roshan Gue suka banget jodulnya You see in Indonesia Jadi ceritanya Mereka Kita bikin gede di Indonesia Mereka terkenal Karena ada beberapa follower gue Gak tau Jerry Seinfeld Tapi tau Joshua Palet Oh iya Gara-gara Joshua Palet sering nongol Di Instagram Iya Saya muncul kan Iya Jadi gue bilang Lu percaya gak di Indonesia tuh Banyak orang lebih tau lu Daripada Jerry Seinfeld Jadi Rf Dan gue Gue janji sama mereka Gue janji sih Gue pertama kali ngeliat mereka Gue bilang Lu sebenernya bertiga tuh Bisa lucu loh di Indonesia Karena apa Emang lucu Jadi gue tuh bingung Kebingungan pertama gue tuh Di New York tuh Susah banget untuk Sukses ya Mereka tuh udah 6 tahun 7 tahun stand up Roshan udah Lebih belasan tahun Tapi gak Gak terkenal Sebenernya lucu sebenernya Gue bawa ke Indonesia Pasti baru ketawa gitu Akhirnya setahun kemudian Kejadian Gue bawa mereka ke Bali Untuk huge in Indonesia Mereka udah bertahun-tahun gitu Di stand up Di sana Ada kerjaan lain gak Atau emang itu aja Kalau Josh Property agent Kalau Kevin Sanchez Baru dipecat Kalau Reshat Basir Gue gak tau sih Baru nikah yang pasti Jadi Apa aja sih yang Lu yakin dia bakal lucu Di Indonesia Gaya komedinya Iya gaya komedinya Beatnya Emang lucu aja Kalau Josh tuh Otaknya tajem banget Dia ngeliat sesuatu Di komentarin lucu langsung Cerita-ceritanya aneh Dia bapaknya tuh Punya strip club Bapaknya Waktu dia kecil Dia bilang Salah satu ingatan terdini gue Adalah digendong Sama bokap gue di pundaknya Diajak masuk ke strip club Waktu gue usia 4 atau 5 tahun Pas gue masuk Gue ngeliat tiga cewek telanjang dada Semuanya Pada bugil Ya gue kan masih bocah ya Jadi gue ngeliat itu gak sange Tapi aus Lucu banget Jadi menurut gue Mereka bertiga tuh lucu semua Kayak Kevin Sanchez Salah satu bitnya adalah Gue sekarang miskin Tapi bukan karena keadaan Karena keputusan finansial yang salah Karena dia datang dari Harlem Dia orang miskin Cuma dia mau bilang Tapi miskin gue sekarang beda Bukan karena gue miskin Tapi keputusan finansial yang salah Itu naik kelas loh Jadi otaknya tajem Kalau Rishad Bashir Banyak ekalt Banyak impersonate Gitu-gitu Clip-clip seterapnya ada di Youtube Panji Pragyi Waksono ini Yang satu lagi Yang satu apa? Dia tuh suka pengen ngebaur Pake kacamata Dilarang lah Kasihan dia Karena pengennya cuman Gimana sih nama juga Gemini kan Pengen deket aja gitu Cuman dilarang Nah gue tuh harapannya Dari sini Gue bisa ngebuka Jalan untuk komika-komika New York City lain Datang ke Indonesia Ini tuh cara awal Ini langkah awal Comika Untuk mulai mempromotori Komika Internasional itu sih poinnya Gokil Gokil Jadi komika yang Mempromotori ini semuanya Iya Karena waktu itu gue pernah ngebeat Untuk Andrew Schultz Datang ke sini Iya Dan harganya kami match gitu Cuman Mungkin kalau komika di luar Di Amerika Serikat Lebih hati-hati ya Dibanding Lu pernah denger beritanya Gak K-pop itu Banyak yang ditipu promotor Sampai sini Acaranya gak jelas Mereka nangis-nangis gitu Karena kan Promotor itu banyak yang Dapat duit investor apa Untuk bawa K-pop Tapi gak bisa gitu Banyak mereka baru pertama kali Mempromotori acara Jadi waktu gue ngebeat Untuk Hasan Minaj Trevor Noah Oh iya Iya Sama Andrew Schultz tuh Mencoba untuk mendekati harganya Sama Ronnie Cheng Satu manajemen Itu pada gak ngerespon balik Karena mungkin gak punya track record gitu Iya Iya sih duitnya ada Tapi Siapa ini Gak pernah kerjaan apa-apa loh Iya Gitu jadi gue pikir Emang bener sih Udah pelan-pelan aja Eh Senflet Juni mau ke Singapur Iya Kebayang gak kalau misalnya Gue usahanya udah dari kapan tau Mungkin bisa kali Mungkin bisa Karena kerjanya lompat mulu kan Singapur, Australia Singapur, Australia Kevin Hart juga gitu Singapur, Australia Kenapa alasan orang-orang itu? Disangka gak ada market Di Indonesia Iya Sama kayak hip hop Hip hop juga gitu Gak pernah kan DJ-DJ terbaik dunia Pernah ke Indonesia kan Tiesto Armin Van Buren Armin Van Buren Guetta Iya terus Band juga Solis juga Ya kan Lady Gaga pernah kesini Rapper tuh gak pernah kesini Karena disangka Gak ada marketnya Dan emang sih Emang gak ada market Saya rapper Tidak laku Nah jadi Jadi masalahnya tuh Karena gak percaya ada market Jadi tanya ada berapa Komori Club Satu Bah ngapain kita ke Indonesia Negara segera gitu Komori Club cuma satu Harganya kok Relatif murah ya Ji Iya memang Memang Kenapa emang? Ini dia Lo mau bawa dia Bayarnya bagaimana Kalau segitu Harga tiketnya Kan sebenarnya kan Mereka kesini Juga untuk G-Confess Kami memang Oh iya G-Confess Di Jakarta Justru G-Confess Yang mempercayakan Kami berempat Kesini Karena G-Confess Bayar gue Pengen gue ada di festival Tapi gak pengen sama Kan G-Confess 1 Gue Special show Ya Roasting Sama roasting juga G-Confess 2 Gue Saya merasa Herman Ya Boneka Boneka Nah terus yang sekarang Gue datang sebagai Komika Internasional Bawa Komika-komika New York Dengan konsep Huge in Indonesia Nah setelah Manggung G-Confess Kami bawa ke Bali Minggu depannya berarti ya Iya Lu ngelawa ke 4 ini Satu persatu Jadi Gue opening Nanti ada Gue yang ngebuka acara Nanti ada opener Abis itu Josh dulu Terus Kevin Terus Reshat Terus gue Terus nanti ada kayak Talkshow slash game gitu Terus udah Gitu Seru deh Gue yakin banget Mereka akan Menghibur Udah 149 ribu Itu FDC Udah sama minum Kami kerja Kami kan venue-nya di Southeast Brewing Co Abis itu lu bisa nonton Livestream yang 49 ribu rupiah Dua-duanya beli Tiketnya di aplikasi Comika Event Ini yang di Bali kan Ini yang di Bali Betul 23 Desember Bali ya Southeast Brewing Co 23 Desember Oh kita lagi Podcast Festival ya Iya Betul Iya Lu gak ya Tadinya kan gue gak tau Bahwa gue akan ada di Indonesia Tadinya gitu Makanya gue gak ikutan Tadinya gue menaruh Festival Him Tapi terus gitu Belakangan dapet kabar Soal G-Confess G-Confess kan rada mepet ya Mepet bener Iya rada mepet Terus yaudah Dipikir sekalian aja Kita Kan Kita datang untuk G-Confess Tapi kan Sumika juga pengen Mulai mempromotor komika internasional Jadi kita jalan sekalian aja deh Iya Udah deh Karena disana kan Kalau di Bali market yang Bahasa Inggris Lumayan udah jalan banget Iya Untuk stand up bahasa Inggris Betul Iya Berarti lo sampai di Indonesia Sampai tanggal? Tanggal 23 gue manggung Tanggal 25 kami pulang Dari Bali langsung ke New York Oh langsung ke New York Iya Ini banyak diantara mereka tuh baru Pertama kali keluar negeri Hah? Oh iya? Iya Josh juga pertama kali keluar negeri tuh Cuman ke Amerika Latin Karena dia nikah sama istrinya orang apa gitu Peru atau apa Argentina Apa Argentina ya? Gak tau gue Bolivia Gak lupa gue Lagi Chile Lagi Puerto Rico Lagi Nicaragua Lagi Brazil Lagi Mexico Lagi Venezuela Cuba Lagi Sebenernya udah sih Gak tau Gak tau apa jalan-jalan udah kesebut tapi gue gak tau ya Apa Bolivia ya Gak tau gue Amerika Latin lagi sih Negara udah ya Tapi dia nikah Terus dia sempet kisih Tapi cuman itu Amerika Latin Jadi belum pernah keluar Bener-bener baru pertama kali keluar Padahal dia orang luar negeri loh Beri malah konsepnya ya Bukannya setiap hari dia di luar negeri Tapi orang Amerika kan jarang ada yang keluar negeri Banyak yang punya paspor Sebelum kenal lu mereka tau Indonesia Gak tau Gak tau pasti kan Gak tau Kan banyak orang US yang kalo liat di konten-konten tuh bahkan gak tau negara lain dimana Dia tau dunia tuh US doang Orang gue waktu stand up bilang gue Halo, my name is Panji, I'm from Indonesia gitu Selesainya disamperin Tadi lu bilang lu dari mana? Di Indonesia Itu sebelah mananya Filipina ya Beda negara ketengguh Udah beda gitu Ya tapi berdeket di bawahnya Ya di bawahnya sih Lu harus jelasin, Ji Which part of Filipina? Oh, which part of Filipina? Jadi dipikir di dalam Filipina gitu Iya aja bilang Yes, inside Filipina No, no Pinoy, I'm Pinoy 2 No, gue mau membesarkan nama Indonesia Filipina itu karena dia punya pangkalan militer disini Jadinya agak familiar mungkin Agak familiar mungkin Memang ke Amerika-Amerikan Kan banyak keturunan US juga Nah, kayak Jokoi Iya betul Suster tapi banyak Filipina Orang Filipina dimana-mana Iya kan Suster tuh Filipina Pokoknya ASEAN di New York Itu semuanya dikenal kecuali Indonesia Aneh banget Aneh memang Aneh Malaysia mereka tau Singapur jelas Bangkok, Thailand mereka tau Singapur jelas Filipina jelas Indonesia paling Kamboja ya Mungkin Tapi pernah ada bahas juga sih Bikin konten gitu Kenapa Indonesia tuh The biggest invisible country lah Bagi orang Western tuh gak ada Nah, gue tau jawaban deh Apa? Karena minim kewirausahaan Indonesia Yang disebut sebagai Chinatown Itu kan bukan karena banyak orang Cina bermukim Tapi karena banyak bisnis Cina Jadi, uh Ini restoran Cina Apa segala macam Ini Chinatownnya gitu Sama, little-little juga kayak gitu Bukan karena banyak pemukiman Tapi orang lokal ngeliat Oh, ini restoran Italia semua nih Nah, kewirausahaan Thailand banyak banget Thai restaurant banyak banget Dan katanya disupport juga sama pemerintahnya Betul Terus Jepang ya, Tokyo Sekalang lain gitu Kalau Filipina beda ya Malaysia juga banyak Malaysia banyak loh Bahkan ada satu restoran namanya Rasa Makanannya makanan Indonesia Tapi di labelnya tuh Malaysian Malaysian Nah, Indonesia Minim kewirausahaannya Benar Padahal mereka Orang Indonesia tuh banyak tinggal di Queens Di daerah namanya Elmhurst Tapi enggak banyak kewirausahaan gitu loh Jadi enggak bisa disebut sebagai Benar kok semuanya serba Indonesia ini Iya Indotown ya Enggak kayak gitu Oh, ini pada lawan arah gitu karena Benar kok serba Indonesia? Iya dong Karena di Cina juga banyak orang lawan arah Oh iya sih Mobil bahkan Iya mobil Iya, berak di trotoar Berak di trotoar mobil Tapi dia gitu Kenapa dia enggak Itu, wirausahanya enggak Kenapa tuh? Good question Itulah kenapa dicocok Dibahas di high Karena tidak didukung pemerintahnya Nah Di Thailand, Malaysia Mereka tuh Ampe ada janjian urusan pajak Supaya mereka bisa bawa Rempah-rempah dan makanan Bahan masakan Dari Malaysia dan Thailand ke Amerika Tanpa bayar pajak Jadinya murah Sehingga ketika mereka bikin restoran itu Rasanya tuh autentik Iya, iya Lu makan di restoran Indonesia Yang ada di New York Kalau autentik rasanya mahal Karena pajak Iya Kalau murah Rasanya enggak enak Jadi orang Indonesia juga Jadi enggak doyan Yang enak Orang Indonesia enggak mampu Iya Itu masalahnya Jadi restoran ini enggak rame Enggak rame oleh orang Indonesia Apalagi sama orang asing Gitu Makanya Ya, gitulah pemerintah Awang kitchen enak enggak? Enak awang kitchen Mahal Betul kan? Lu pernah makan? Iya Mahal kan? Mahal Iya, tapi enak ya Tapi enak Agak gila Tapi menu-nya banyak banget ya Iya Kalau yang food truck itu Yang lu bilang apa? Di Washington Oh, Washington Padang itu ya? Padang Enak juga Mahal juga Karena mahal Jadinya susah bersaing Gitu Iya, bener sih Susah bersaing Abis Orang sana kan Orang Amerika kan Enggak tahu ya Ini rasa Indonesia Pokoknya Mungkin South East Asian cuisine Tapi dibandingin sama Yang Thailand sama Malaysia Lebih murah mereka Iya, itu yang gue juga kepikiran tuh Kalau gue nanya-nanya Ini enggak ada bantuan pemerintah Enggak ada peran pemerintah Maksud gue untuk hal seperti itu Baru tahu sebenarnya bisa ya Bantuan pemerintah dengan cara yang sederhana ya Bisa, tapi kalau misalkan Penguasanya Gak harus jadi promosi segala macam Gak usah Iya, buka restoran Bukan restoran Mudahin aja bumbu-bumbunya ya Iya, simple ya kayaknya Simple gitu Gak usah bikin Banyak bikin ekspo Bikin segala macam Iya, iya Cuman kan Karena disini Penguasanya itu Bisnisnya enggak ke arah situ Ke arah Ya masih batu bara Sawit Gitu-gitu Jadi enggak yang added value Ya susah Benar sih Gitu Nah, menurut lu presiden siapa yang akan Wah Tiga-tiga Aneh Kalau dari omongan dia berarti Prabowo Ganjar Eh Prabowo Ganjar Prabowo Gibran Karena kan Gibran ditanya Gimana nih Jadi pengusaha Pengusaha Itu ngeblank tuh kayaknya Iya sih Pengusaha Enggak, kalau ada Kalau ada terahnya Jokowi yang jago tuh Jago Ngomong Dengan tenang Sakan-akan Gasar gitu Benar-benar enggak gitu Dia ngomongnya tuh kayak slow gitu Kayak bener aja gitu Benar-benar enggak yang diomongin Kan dia ngomong gitu kan Simple Gimana nih Anak muda nyari kerja susah gini-gini Makanya jangan jadi pegawai Jadi pengusaha Jadi pengusaha Simple jawabannya Itu tadi jawabannya Kurang wira usaha Bener sih Iya Kita invisible banget Kayaknya di mata dunia tuh Negara ini Tapi kalau di Menyolak banyak sih orang Indonesia Maksudnya Maksudnya 6 ribu tuh cukup enggak Untuk misalnya hidup Cukup sebenarnya ya Untuk bikin satu usaha Terus berjalan Hidup Hidup Dengan 6 ribu pasar ya Hidup Misalnya mereka-mereka lagi Yang beli gitu Iya sih hidup sih Bisa Cuman masalahnya Ya Ini gue ditentu sama Bahasa Indonesia di New York Kadang-kadang Kawang Kitchen itu Special location loh Kalau lagi lembaran Ramadhan Rame banget gitu Bukan yang kayak Daily food gitu Iya Kadang-kadang kan Untuk bisa jadi rame Kan harus jadi pilihan Sehari-hari Iya Jadi ya itu Susah Mahal soalnya Maksudnya mahal itu Dibanding dengan Makanan yang lain Dibanding dengan Thai food gitu Gue malah lebih sering Mesen Thai food Sama Vietnamese food Itu juga banyak kan Iya bener Pho gitu Iya Kok masih bacanya Pho 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 Pho-nya tuh dimana Pho-nya dimana-mana Dan itu kita baru ngomongin Restoran Mata uangnya dong Apaan lagi Dong mata uangnya Iya kan kewirausahaan bisa banyak Ada Kayak Lombi Contohnya supermarket Supermarket kan sering tuh kan Supermarket Indonesia Adanya di Asia ya Maksudnya tidak ada Kalau mau ke supermarket Asia Ada barang-barang Indonesia gitu Iya Sebenernya di Aduh gue lupa lagi Aduh sial banget Boleh sih ya? Bukan Jangan balik ke Sonno Armenia Enggak bukan Enggak ada Ada minimarket Indonesia Sebenernya di Elmhurst Di seberangnya Awang Kitchen Sampai dateng gak? Asia Asia dong Bukan Asia market Enggak Indonesia Emang kecil Tapi namanya Asia Bukan Bukan Asia Bukan ya Namanya apa? Gue beli saus kok disitu Indo Lu beli saus Indo-Asia Gue lupa namanya Minimarket Indonesia di New York Eh di New York ya? Iya di Elmhurst Di Elmhurst Deket Awang Kitchen Dari situ gue jalan Iya di seberang Supermarket Indonesia di AS Laris Indo-Java Indo-Java betul Di Elmhurst Betul Betul Indo-Java Indo-Java ya Sampai kesitu? Ya beli kerupuk Ya itu Indo-Java Dia hitungannya supermarket ya berarti? Enggak minimarket Segini Segini Studio ini Oh ada Rahman juga Dalam Oh iya Indo-Java Indonesian Store Iya Kasirnya Ada dua Tapi satu jongkok gak? Enggak Enggak ya Kalau di Alphabert Satu jongkok Soalnya dibawa pasti Mereka gitu Iya Karena dua loh Satu kan jadi ngantri Satu jadi jongkok Selalu Komika observasional Baik Iya Komika observasional Oh lu beli situ bang Indo-Java Saos Saos Kerupuk Ada dia Tolak angin aja Ada semua Banyak Toko gini Satu doang Tidak banyak Jadi sebenarnya Intinya adalah Kurang kewirausahaannya aja Banyak orang Indonesia Giliran Buka restoran Sushi gitu Oh iya Banyak banget sushi Tapi yang jualan Orang Cina Orang Cina Orang Indonesia juga Gak ada yang Susanti Sama sekali Bagus Bagus Emang gimana Angkatan sih Sushi Susanti Lu gak ada rencana Bikin apa gitu di New York Comika Comika New York Iya Untuk buka apa Makanan Terdini sebenarnya brand Brand comedy club Jadi di Amerika Serikat itu Banyak banget brand comedy club Dove top comedy club Apa comedy club Tapi tidak ada comedy clubnya Jadi Mereka Nyiwa tempat Promotor sebenarnya Jadi rutin banget bikin acara Tempatnya bisa pindah-pindah Tempatnya bisa pindah-pindah Tapi brand itu Biasanya harapannya adalah Kalau namanya gede Dan mereka sering banget Bikin show dan penuh mulu Ada yang gak akan berani bilang Gue liat tuh acara penuh mulu Buka yuk comedy club beneran yuk Jadinya namanya udah jadi Udah sering bawa penonton Udah ada IP-IP show yang solid Dikasih ruang fisik gitu Itu yang terjadi sama beberapa temen-temen gue Nah gue mau mulai kayak gitu Oh mereka pada ngelakuin itu juga Saat ini Gue kan jalanin open mic tuh Namanya comedy gym Persis kayak Namanya comedy gym NYC Kayak comedy gym yang di markas ini Kayak dicobohin ke comedy club Mulai yang bikin itu? Iya gue yang bikin open mic nya Tahun depan Gue mau mulai bikin acara rutin komersil Di sana Pakai IP komikaze Si comikaze itu Comikaze Jadi Pengen mulai memperkenalkan brand comika Terus aja Terus aja logonya Dan segala macam Sekarang posternya comedy gym itu Udah ada logo Comika Jadi gue sebar luaskan Ke orang-orang gitu Nah lu meyakinkan tempatnya Untuk mau pakai lu Sebagai penyelenggara open mic itu Mereka mah Semua tempat-tempat ini Mau itu bar Mau itu cafe Mau itu comedy club Cuman butuh Persenannya aja Pokoknya dari 5 dolar per orang Gue dapet 3 Oh yaudah Gue terima 2 Udah gitu aja mereka Ini aja tempatnya Gue nanya sama Ada sebuah tempat open mic Gue nanya sama dia Lu ada tempat kosong gak? Yang gue pengen bikin open mic Hari apa lu maunya? Terserah lu adanya apa Kemis malam jam 9 mau gak? Mau gue ambil Udah gue bikin kemis jam 9 Langsung gitu aja Iya Tapi ya bagi-bagi Sebenarnya secara matematis Emang tidak logis sih Tapi gue juga gak nyari duit dari situ Jadi mau Kalau mau penuh gitu ya Misalkan 15 15 itu kali 5 aja gitu Tapi gue dibayarnya Ya 10 Nih buat lu 10-20 dolar Yang gue cari tuh bukan itunya Gue pengen Gue pribadi pengen belajar Nge-host Pengen berjejaring Nanti target gue tuh adalah Ayo open mic di comedy gym Yang paling lucu saat itu Dapet guest spot Di acara gue komikaze Jadi itu mereka ngisi di komikaze Jadi mereka excited Ikuti hubungannya Komikaze ini isinya line up yang solid-solid Buat orang-orang Itu udah berbayar lebih mahal lah ya Itu berbayar ya Nah itu komikazenya kapan targetnya? Rencana gue sih Bulan depan Tadinya gue mau mulai Per Januari Cuman gue dikasih job nih sama Si Devita Jadi gue balik lagi kesini Tapi rencana gue tuh Gue pengen bikin acaranya mingguan Bulan depan tuh Januari loh Bener Gue mau mulai dari Januari Gue tuh punya tiga pilar Untuk ngembangin karir di New York Podcast berbahasa Inggris Open mic Sama acara reguler Podcast berbahasa Inggrisnya udah jalan Namanya Tempe Mentality Podcast Si Josh, Kevin, Reshat udah naik disitu Sama SP satu cewek Terus udah bikin comedy gym Open mic berbahasa Inggris Nah ini gue mau bikin komikaze Kalau gue jalanin tiga ini Inilah pilar gue untuk punya nama Bangun reputasi Berjejaring sama komika-komika lain Seru sih seru Seru Yui Nah jadi Emang American Dreams Indonesian Dreams Jadi nanti jatuhnya adalah Ketika komika-komika ngisi acara gue Pengennya setahun sekali tuh Yang solid-solid di komikaze Gue bawa ke Indonesia Untuk huge Indonesia tahun berikutnya Dan seterusnya Dan seterusnya gitu Jadi secara Secara Bisnis Semuanya tuh ngisi gitu Saling men-support ini kesini Jadi kita bisa bawa orang New York kesini Kita kesana Gitu-gitu deh Gue percaya Indonesia tuh sebenernya market Untuk Amerika Cuman mereka gak ngeh aja Tapi pelan-pelan Target penonton yang ini Yang di Bali berapa? Huge Indonesia 250 orang Oh gede juga itu tempatnya apa sih? Cafe? Itu bar slash cafe sih Jadi ada jual liquor Tapi juga jual kopi Lumayan bisa banyak juga ya 250 Lumayan lumayan Dan 250 itu Bisa 250 indoor Bisa juga ditaruh outdoor Tapi jadi nambah Bisa jadi lebih Jadi 500 Kalau mau Gitu Coba cek IG-nya deh Ada gak sih? South Brewing Itu tuh ada tuh? Di caption South Brewing Nah itu dia Tempatnya oke kok Tempatnya indah sekali Di daerah Perobokan Kalau gue gak salah Perobokan ya Tuh Asik tempatnya Ini area outdoornya ya Ini area indoornya Seru Seru banget Fightnya kayak Kayak Cemica Monday Market Atau kayak Lucuan lu pernah ngisi Tapi nanti kamasannya 250 gitu Iya gede sih Iya Lu nilang lu kan sekarang Sebagai abal anak Bali Iya tapi 23 kan masih disini Saya podcast Oh iya Emang lu sebenernya tinggal di Bali sekarang? Oh iya Lagi bolak-balik Lagi bolak-balik Tapi pas lagi podcast festival Lagi podcast festival ya? Iya Iya pokoknya Lu abut apa asem? Anak ubud? Anak ubud atau anak seminyak lo? Saya andep Anak Denpasar Anden Pas lah Ini kerobokan kan Kerobokan tuh dimana sih? Kerobokan tuh Deket-deket seminyak ya? Iya yang kalau mau menuju ke Canggu abis itu Kayak deket Daerah sinunya belum Canggu banget Iya kerobokan Bali Berarti cukup strategis Iya lah Strategis ya Tempatnya Setujanya itu ada di kerobokan Setujanya Ayu Dia Eh Fun fact Yang punya itu tempat Itu juga punya Itu temen gue Punya kedai kopi disini Kopinya yang lagi gue minum nih Kocil namanya Kocil Kocil? Kocil Kocil? 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 Iya Tapi yang gede Kan ada kopi kecil yang gede Emang kita pernah kesitu? Kita kan janjian Kita di kopi kecil yang gede Tapi Gak ada dong Gak bisa Gak bisa Itulah kenapa namanya Jadi kocil Karena Kopi kecilnya udah pindah Ketempat yang gede Jadi aneh Kita ketemuan di kocil yang gede Kopi kecil yang gede Jadi kan gede Pertama kali gue ke Kocil yang kecil Karena lagi sekitar situ Lalu itu sama Si Debbie Terus nyari coffee shop Ada kesitu Nyari aja random yang Reviewnya banyak Gitu lah Nah setelahnya Berapa lama Ketemuan nama lu Di kocil yang gede Pokoknya gue bilang Kocil yang ini Bukan kocil yang gede Jadi sekarang namanya Kocil? Kocil Bukan kopi Gak pernah dipanjangin lagi Oke Dan namanya kocil Dan kopinya selalu enak Gue selalu Kalau lagi disini Hampir setiap pagi Gue minum americano dari mereka Nah yang punya Adalah yang punya South Brewing South Brewing Kocil Itu daerah lu bang Mana? Itu kan Kayu Putih Pulau Nangka Cepaka Putih Rawamangur Semburu Batu Jakarta Timur Jak tim Jakut Jak tim Janur Kocilnya juga ada di Sanur Iya Oh gitu Ya begitulah Ini kenapa Gibran Tiba-tiba Tadi lagi ngomongin Gibran Penjadi pengusaha Oh Ini kenapa Gibran Mangkir acara debat Dia emang gak pernah debat ya Dia maunya yang resmi aja Katanya kan Prabowo Gibran udah bilang Maunya yang resmi Debat yang resmi Memang dari KPU ya Iya gitu Gak mau ikut-ikut yang lain Sebenernya gak perlu juga dia Kalau gue pikir-pikir Debat Gak perlu ikut debat Maksudnya gak perlu ikut Kayak kalau misalkan Misalkan Anies gitu ya Nongol mulu Karena dia rendah Elektabilitas ya Dia kan pengen nongol dimana-mana Gue rasa diantara 6 orang itu Yang namanya paling Ngetop Ngetop tuh Gibran Ke pemilih muda ya Terutama ya Yang katanya 50% 50% Pemilih kita muda Gibran gue rasa Gak perlu dia kemana-mana Namanya oke Malah ketika kemana-mana Malah berkurang lagi Elektabilitasnya Karena ngomongnya mungkin Ngangengong gitu Jadi mending gak usah Kan dibilang gitu kan Kepleset pisang Kepleset pisang katanya Pisang-kaisang Kepleset adeknya gitu Kan dibilang kan tim seselain Tinggal nunggu Prabowo Gibran ngomong aja Kalau setiap ngomong Blunder mulu soalnya Dua-duanya Iya dua-duanya Tapi liat dong Ketua BMUGM namanya Gilbran Lu tau gak kemarin Ada pernyataan si Gilbran itu bilang Nama saya Gilbran Bukan Gibran ya Kalau Gibran Anak haram konstitusi Anjay Dia dong bilang Ini wujud Kepengecutan Intelektual Anjay Istilah-istilah Lu nonton si Gilbran ini ngomong Pas lu dengerin dia ngomong Pasti di kepala lu Kebanyakan nonton Roky Geruk Diksinya sama Oh iya Diksinya sama Banyakan nonton Roky Geruk Ya gak apa-apa juga sih Mending nonton stand up Gilbran Kok bisa nonton Gilbran ya Gil Gil Gilang Beran sekarang Tapi Gilbran Mengajak Gibran Debat di UGM Tapi tidak mau Jadi kepengecutan Intelektual Anjay Istilah Strategi bro Ini Jose Mourinho Pragmatis aja Rahmatis aja Yang penting menang kan Yang penting menang Terserah deh lu mau ngomong apa Yang penting menang Nanti kalo yang debat resmi ini Cawapres Capres itu jadi gak silang Jadi Maksudnya gak jadi Capres doang Cawapres doang Cawapres ada Cawapres ada Jadi sekarang tag team Sifatnya Katanya durasinya Lebih banyak yang Cawapresnya Tapi setelah itu Bisa dioper ke Capresnya Kalo mau nambahin Oh iya nih Selasa Ini besok nih Udah ada 12 Desember Besok 12 Desember Capres Pertama Jumatnya baru Cawapres Kayaknya juga banyak Keren nonton Cawapres Selasa Hukum HAM Pemerintahan Pemberatasan korupsi Penguatan demokrasi Debat kedua Pertahanan keamanan Geopolitik HI Debat tiga Tapi kalau ini Kayaknya Capres semua deh Nggak Kalau gue gak salah Debat keempat Cawapres Gue lupas Tapi secara topik ini SMN apa sih? SMN itu Sumber Sumber manusia nasional Aduh ngarap Itu SDA SMN Sumber Daya alam Sumber mineral Nasional Gak mungkin ya Pangan Pajak karbon Lingkungan Agraria Masyarakat Karena bahasanya Soal-soal itu tuh Ya kan Energi SDA Lingkungan hidup Pasti gak jauh-jauh dari Sebenernya gak apa-apa juga loh Kalau misalnya Cawapresnya doang Karena kemarin Waktu Sandi lawan Kayi Maruf Amin Gue agak menganggap reme Maruf Amin Tapi ternyata Maruf Amin Poinnya Banyak yang lebih bagus Dia emang jago Iya Pemain beliau Iya betul Wah seru nanti ya Gibran Caimin Gibran kan juga pernah Debat Wali kota juga pernah debat Iya Cuman Lebih jahat sih Emang Kalau debat capres Capres Gitu Secara efeknya Kalau lu salah Yang nonton juga Jauh Lebih banyak Tekanan Lebih tinggi Soalnya belakangan ini Dua-duanya nih Baik Gibran Ataupun Kaesan itu Bener-bener kayak Fish out of water Bener-bener kayak Aduh Kayak gak Kayak gak menguasanya Waktu Kaesan ditanya soal Emang gak ada bapak saya Ditangkep Ada Ditangkep Emang ada yang ditangkep Ada yang ditangkep Maksud saya langsung Dengok Tapi kan gak pernah Di lagi forum-forum gitu Walaupun sebenarnya ada Itu gak ada yang ngomong aja Ada ya Ada lagi diskusi-diskusi itu Terus dicekal gitu-gitu tuh ada Terus lagi itu yang gak tau Yang gak tau Gak tau Orba Karena saya belum lahir Eh masih kecil ya Iya masih kecil gitu Kata gue Perasaan lu ketua umum partai Maksudnya ngomongin kayak gitu Jadi bener-bener fish out of water gitu Jadi agak Agak kasian juga sih Rada Rada Ngangengong Ngangong Ngangong Iya kasian Kasian yang mau gimana tuh Pi Nah kalau ini Moderatornya bisa dari youtuber Nah siapa kira-kira youtuber Celos Nah Celos langsung disuruh tinggi Pasti gak yang tajam pasti Hah? Gak yang tajam Pasti yang populer Nah orang-orang tuh kan liat berita ini Langsung Harusnya Ferry Irwandi Ferry Irwandi Harusnya Ferry Irwandi Mau diarahin kemana nih maksudnya Tapi gak akan Pasti bentuk-bentuknya Andofi Jofi Dan jangan Cahyadi Cahyadi kan Prabowo ya Tapi dia udah bukan youtuber Andofi Cahyadi gak boleh Gak boleh berpihak Cahyadi Iya Karena dia udah tituler ya Udah tituler ya Betul-betul Udah tituler Emang itu punya dia sendiri Punya dia yang bikin Respect Iya Dia telat ke produksi Dia sendiri gak Tapi Bukan telat Gak dateng Gak dateng Duluan dia Duluan dia Duluan dia dateng Duluan dia Iya Satu-satunya Siapa ya Kira-kira coba Youtuber yang cocok Menurut gue Yang juga keren Boris Boris punya plus 62 Eh plus 26 sorry Cocok jadi moderator Dan Hoho Hihi Kita moderator Berdua Berdua ya Keren tau Pas kan Moderator Menengahin aja kan Kayak waktu itu Irakusno gitu kan Gampang itu Gampang ya Gampang Kita gak harus Mendebat Gak harus Atau lol gitu boleh gak Gak jangan Atau lol Bener Pilihan gue ya Tadi gue sebut Tiga tuh Boris Kalian berdua Feri Ruandi Feri Ruandi gok sih Tapi kayaknya gak Gak bakal yang tajam-tajam Kata Panji Iya Gak mau mereka Kan ada dua moderator Pasti kita banget Mana Ada dua moderator Dalam satu agenda debat Siapa Perwakilan laki-laki dan perempuan Bang Kau gak ujung-ujungnya Gue curiga siapa Siapa Coki Muslim Perwakilan laki-laki perempuan Iya Gak apa-apa Moderator dua orang Laki-laki dan perempuan Ya lu pake pakaian Perempuan Iya Kenapa gue nya Karena kan bisa lu Kalau kita berdua Ya tapi kan gue udah tua lah Gak ada hubungannya ya Emang kenapa Emang kalau orang tua Gak boleh cross-dressing Lu Gue kasih tau TSI loh TSI Tau gue siapa Windah mbak saudara Banyak banget Banyak orang sih Saudaranya Gak dong Satu aja Windah Atau David Gadgetine Wah Sama istrinya Sama anaknya juga gak Di bawah David disini Yang pertama sudah keluar nama Siapa Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel Oh itu dari jurnalis Valerina Daniel kan jurnalis Jurnalis ya AI Anak AI tuh Iya Yang youtuber siapa Belum Belum Pasti Pasti Di salah satu Biar naik lah Iya Siapa lagi yang sering gue nonton di youtube ya Kalau berdua Agak lain Cowok dan cewek Enggak harus cowok-cewek Oh ya cowok-cewek ya Nah Mama dede dan abdel itu pas Bener Kalau maju cewek cowok Mama dede Tapi youtube gak mama dede Lebih cocok Musdalifah Basri sama Dian Nioi Lucu Musdalifah Basri Dian Nioi Lucu itu Gue jamin Setuju Gue jamin lucu Musdalifah Basri Dian Nioi Jadi Nge-youtube gak mereka Itu kan konten IG Kan youtuber Ada youtube Udah itu bener Gas Nanti ada si Aris tuh keluar dari ala air Hahaha Gue jaminin dia Lucu banget Lucu banget itu berdua tuh Arjanto Wijaya yang mana ya Coba Di googling Oh TVRI Tapi kalau laki perempuan gitu Ujung-ujungnya gue rasa Kalau gak Baim sama Paula Sama Wong Enggak Raffi Gigi Iya Raffi Gigi Pasti itu Belum tentu suami istrinya Bisa aja Raffi nya Ceweknya dari youtuber lain Bisa juga sih Nikita Mirzani Nikita Willy Hahaha Ini gue panca Hahaha Beatnya legend banget Siapa lagi Tapi emang gak bakal ada Sangka-sanggahan ini ya Ada kok Cuman waktu itu diminta Jangan Jangan kebanyakan sanggahan Di request Sama salah satu Tim ses Oh tapi tetep ada sanggah-sanggahan Gak ada Gak ada Gak ada Jangan diselak-selak mulu Maksudnya kan memang Kalau lo ngeluarin gagasan Terus ada yang menyanggah Lo bisa mempertahankan Itu kan yang Pagi kita lihat Judulnya kan debat capres Iya Kemarin gue bilang Kalau misalkan Cuman ngomong doang Terus gak disanggah Namanya curhat Iya Terus ada yang bales Curhat aja Kadang-kadang suka disanggah Bang Iya juga Orang lagi curhat Orang lagi curhat Rumah enak Iya 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 Orang curhat Masih disanggah Iya juga ya Asyaf bener Tapi kalau debat ini Yang bisa debat Emang cuman Prabowo Karena Ganjar dan Anis Itu masih debut Yang lain bisa debat Bisa Prabowo doang Kan Yang lain Hanya debu Karena debu Tapi yang lain Semua bisa debit Bisa Debit apa Debit 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 Gue tuh sebenernya Bang Buat gue nih Debat Bakal lucu banget Soalnya Ganjar itu Kalau lo perhatiin Ketika lagi di forum Bisa peningin yang lain Itu selalu attack mode Karena Prabowo gitu Pasti Nyindir Nyindir Apa ya kan Prabowo Kalau ngomong Selalu blunder Nah Kemarin baru aja Blunder lagi Dia ngomong soal Apa gitu ya Dia ngomong sesuatu Enggak Enggak Itu bercanda ya Itu bercanda Ngomong soal apa Mesti dihilangkan Apa diculik gitu Sesuatu yang kayak gitu Dia ngomong Enggak Itu bercanda ya Itu bercanda ya Orang ngeresponnya Gua apaan tuh Kalau dia yang ngomong gitu Ngelampar kaos Ngelampar kaos Ngelampar gini Lemparan tuh secang banget Itu ada Tapi kalau Tapi kalau menurut gue Kalau menurut gue ya Ini kalau boleh Boleh adil ya Dia berdiri di atas Mobil yang terbuka Begini tuh susah Oh jadi kebawah Karena ininya tuh begini Jadi gak bisa gini lah Apa kan Atapnya mobilnya Iya atau mobilnya Jadi dia begini Cuman kenceng Kencengan Kan tentara Tentara ya Biasa lempar granat Jadi ini kayak nimpu gitu Tapi tepat Lemparannya tepat Iya bener Tepat sasaran Tapi tepat Bener Coba lu liat Emang Fup gitu Wah dapet Sup gitu dapet Emang kayak ninja Emang kayak ninja Prabowo lempar baju ke pendukung Bukan ini kan Gak Bukan ini Biasanya ada di Instagram atau di Tiktok Yang ketiga Coba yang ketiga Nah Prabowo lempar baju Ke pendukungnya Ini 2019 Bukan Jangan-jangan dari 2019 Semang lempar Kayak gitu Harusnya tuh ada yang ngestih sama video Bupuan lempar Kau Sud Lempar Bupuan lempar Tapi Tapi Ya gitu Kalau orang kan Ih jahat banget Kan framingnya kayak gitu kan Iya Zaman sekarang Soalnya mereka Kalau ngapain ya Digoreng sama Buzzer team sebelah Soalnya Jadi kesannya kayak gimana Tapi kayak joget-joget gitu-gitu banyak yang kemakannya dapet Dap gue Kalau gue ngerasa Itu strategi brilian sebenarnya Kenta itu Ini nih Yang ini kok Yang ini Tungguin aja Oh iya kenceng Jadi emang Udah biasa Gerakan-gerakan Iya Ngelempar aja kayak lagi Kayak lagi ngegranate Nah makanya kenceng Karena deket Yang dituju Terus gini Jadi kayaknya kenceng banget Kecuali agak jauh nih Masih Oke lah Coba yang kebawah tadi Deket banget itu orangnya Dan menurut gue ya Menurut gue Yang patut diapresiasi itu Beliau umur berapa sih? Tujuh Tiga Kok gak pusing ya kayak gitu ya Bupuan mundur Kok gak pusing ya Pusing loh pasti Pasti muak kan Udah mundur Mendiri mundur Pasti tibuk-tibuk orang Pas diturun Dia jalan mundur Biasain Kenapa pak? Enggak Biasain dulu Gue ngeliatnya aja buah loh Bumah gak? Itu untung muat ya Kan gak pernah diukur loh Iniin loh Atasnya Kalau lo gak dup Gitu Itu muat ya Iya Dan awalnya juga Gorengannya itu bukan timpukannya Gorengannya itu sepinya Jadi kalau lo liat Oh sepi ya Kampanyenya ya gitu Tapi pas naik Yang kegulung sama netizen Malah timpukannya Itu yang awal Yang kiri Yang botok tinggi banget Lebih tinggi dari Alphard Cuma liat nih Kau lu aneh sih pengamatannya Liat di bawah ya Pengamatannya gak jelas Yang botok kacamata Nih Tuh lebih tinggi dari Alphard Kayak lumen Yang botok kacamata Yang Iya betul Mau ngomong apa lagi nih? Enggak Yang botok gak ada rambut ya Ini yang botok kacamata Kan gak perlu dijelasin lagi Makanya gue sadar Tapi bener sih Gerakannya tuh udah kayak Udah ujung banget Tentara Tentara bener sih Cuman gak muat Kalau tahun 2019 Kan dia menang ini di Padang Karena lawannya Jokowi katanya Asal bukan Jokowi aja Itu sebenernya yang bikin gue Bingung sekarang Karena kan Orang Sumbar Asal bukan Jokowi Berarti Prabowo kan Tapi kan sekarang Prabowo sama anaknya Jokowi Didukung Jokowi pula Jadi gimana ya? Jadi nambah apa jadi nyusut? Jadi nyusut Karena ada Anis Katanya Anis sekarang Karena ada pilihan yang lain nih Oh gitu Iya Tapi kan Anis ada Imin Orangnya aneh Cah Imin tuh Aneh banget dah Kalau kata Kang Denny Itu satu-satunya orang di Indonesia Yang punya cincang tita Wakil presiden Iya bener-bener Bener dari dulu ya Kita kan gak pernah Dengar anak kecil mau jadi apa? Jadi wakil presiden Gak ada pasti mau presidennya Nah Cah Imin doang Memang-memang dari dulu Pengen jadi wakil presiden Iya usahanya udah dari Jauh sih Udah dari jauh Mungkin ukuran dia adalah Presiden sih gak nyampe sih Iya Realistis dia Iya Tapi sebagai wapers Bunya posisi tawar Ada aja berita baru gini ya Lempar-lelpar kaos Baru liat gue Iya Aneh Aneh banyak Kenceng Nah gubernur DKI Ditunjuk Ditunjuk Presiden dan diperlukan presiden Itu siapa sih yang ini Yang DKJ DKI nya draft Sebenernya awalnya tuh gara-gara Daerah khusus ibu kota Ibu kota nya pindah Ibu kota pindah IKN kan Jadi Jakarta mau diapain nih Oh jadi DKJ Iya terus Apa aja nih Aturan baru yang kita mesti berlakukan Karena sekarang udah bukan Ibu kota gitu Gubernurnya gimana nih Gubernurnya mau ditentuin dengan Pertimbangan dari DPRD Jadi Jadi kayak Kayak ketua KPK Diajuin sama DPR Terus dipilih sama Presiden Tapi kan kayaknya logikanya malah terbalik Harusnya pada saat tidak jadi Daerah khusus ibu kota Ya lebih baik Dibuka aja untuk pemilihan Kalau daerah khusus ibu kota Kayaknya lebih pas untuk Ditunjuk Karena lu Ada presiden disitu Ada Ada kantor pemerintahan Disitu gitu Masuk akal Malah begitu udah gak jadi ibu kota Kenapa malah Malah ditunjuk Makanya aneh Makanya aneh Apa urusannya coba Kota yang mau didesain Sebagai kota bisnisnya Indonesia Gubernurnya tuh dipilih sama pusat Kalau bukan Pusat pengen mutang-kantik Berbisnisannya juga gitu Wow 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 Kan udah bukan presiden nanti Ya kalau misalkan bro Makanya Makanya jadinya stake-nya jadi tinggi Untuk siapa pun yang menang presiden Makanya gue sempat bilang Harusnya ditanya di debat Gue pengen tau deh Siapa yang pro Siapa yang kontra Soal ini ya Ya tapi sekarang PKS doang yang kontra ini Semuanya pada setuju Kalau usulan ini Jadi naik Cuma PKS Kalau partai Kalau partai Iya cuman PKS Tapi sekarang Jokowi Presiden udah bikin pernyataan Gak setuju Pak Jokowi Jadi kayaknya lu tau kan Racun dan penawar Ya Jadi kayak lempar isu Enggak nih Bentar dia ngomong gitu ya 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 kan dari dulu begitu Iya sama ini juga Iya Ujung-ujungnya jadi DKJ juga karena Tapi kalau ditunjuk nanti Tidur bangunin jam 9 Saya masih tidur Saya masih tidur Oh iya bener Pak Heru Iya Lihat lagi wawancaranya Ada ternyata videonya ya Iya Cuman kalau lihat judulnya tuh Karena dipakein tanda seru Jadi gak tau Gue masih tidur Gitu Ini jawabnya Karena pas nonton Dia diwawancara Itu jawabnya Gimana Tapi Pak Heru tuh Belom di media training Menurut gue Iya Lu kalau jadi pejabat tuh Lu harus hati-hati loh Kalau ngomong Di pelintir soalnya Dia kayak agak bingung Emang pas jawab Gak tau Kayak ada jeda Masih tidur Gitu Tapi kan Cmd hari minggu Cmd hari minggu Cmd hari minggu Cmd hari minggu Bener sih Masih tidur Tapi kan Jokowi Gak gitu Itu sama Persis kayak Pak Jokowi Waktu baru jadi presiden Yang dia ngomong Ya saya kan gak pernah baca Apa yang saya tanda tanganin Oh iya Iya sih Tapi kan jangan ngomong gitu juga Itu masih belum media training Media training ya Iya Oh i Buka media training Kepada para pejabat publik Buka tapi gak ada yang mau aja Sekarang kan Hero Budi juga lagi Mana-mana Ininya Apa Apanya Mukanya Sukseskan pemilu Muka dia mulu Di mana-mana Di halte-halte Transjakarta Itu Awareness 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 prakasa Awareness Awareness prakasa Awareness Bagus lagi Awareness prakasa Awareness prakasa Karena Ernest memang sangat aware atas berita-berita Iya Itu Itu pembenaran Tapi dia sering salah ya Si Ernest ya Sering salah Sering apa Sering bulundur juga Iya Terburu-buru Kalau soal beropini di sosial media sering terburu-buru Film dia bersama Iya Apa yang ini yang terakhir Yang jatuh cita Terbaik Terbaik Belum Salah satu film Indonesia Ini bersanding di gue ya Bersanding dengan Daun Di Atas Bantal dan Arisan Sebagai film favorit gue Hobbs banget Yandy Lawrence Surat Dara ya Yandy Lawrence Penulis juga ya Penulis Yang nulis dia yang direct ya Tonton aja mumpung masih ada Bagus banget Cuman gue curiga Segmented Gak banyak yang suka Walaupun penontonnya 500 ribu Banyak Iya udah banyak penontonnya Mendarat darurat Seratus Empat puluh ribu Partiklir lebih banyak Seratus tujuh puluh ribu Oh partiklir lebih banyak 184 ribu Oh sorry Partiklir 184 Mendarat darurat Pada menjarat darurat Ada Aluna Maya Ada Aluna Maya Reza Rahadiyan Marissa Anita Panji Praji Waksono Langsung nyusut Dementor penonton Nyedot penonton harusnya banyak dong Niyup Oh iya juga Bukan nyedot Niyup ya Jadi pas udah liat posternya Amin sama itu Anis sama Caimin Yang pake Man in Black Biar lupa Ketuker Terbalik Harusnya kan gini dulu Lupakan yang lain Lupakan yang lain Lupakan yang lain Pilih Amin Ya itulah Anis dan Imin Gitu ya Harusnya gitu dulu ya Ini lupakan yang lain Pilih Anis dan Imin Lupakan Jadi depan Apa tadi Tapi tau gak itu berhasil ngelakuin apa Apa Berhasil ngegeser isunya dari yang itu loh Anak Standa Pindul Lampung Iya Si Aulia Rahman Ya tau 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 Itu kan di acaranya Anis Kebanyakan Anis Yang poros agamanya kuat Di acara debatnya Ada orang yang Diindikasi ngejelek-jelekin Bukan cuman Nabi Muhammad Tapi Habib Rizik Habib Rizik Dia bawa-bawa nama Habib Rizik Oh ada juga Dia justru dipolisiin untuk dua kasus Ada yang bawa soal Habib Rizik Ada yang bawa soal Ngomong poligami juga dia itu Ngomong poligami juga Lu tau panjangnya ininya Kan gue nonton Itu tertayang Emang goblok si Aulia itu Tayang dimana Dia tayang di ini Di Gus Miftah Di Metro Di Metro Kalau gak salah Potongan ada yang ngomong itu juga Mengalasan poligami Lu alasan doang gitu Iya Yang goblok itu Aulia Dulu gue DM dia Salah sih lu Untuk acara gitu Milih materinya Dia tahu Dia tahu Kalau itu bakal di tanya Emang video itu Setelah Rame Aulia ya Video si Anis Imin yang Setelah Setelah Pembicaranya jadi Jadi geser Tapi kan orang juga Orang kan pada Dia bilangnya Ini sengaja biar diomongin Salah Iya Apa neuralizernya Tapi kalau menurut gue emang boomer aja Boomer mau berusaha pop culture Ada yang bilang Emang tuh maksudnya MIB Kan gak mirip banget sama MIB Kacamata itu Biasa orang Yang membela Yang terkelekin gitunya apa Iya kalau bukan MIB MIB itu Men in black Tapi gak pake black Gak pake jazz Pake jazz dong Prediksi gue karena Ganjar tuh Pertama mungkin dia Milih backdropnya hitam kali Tapi ganjar tuh hitam soalnya Warna yang sering dia pake Iya atau hitam putih Iya Tapi jangan jadi men in black Harusnya udah Iya Udah ini mah blunder aja Udah iain aja Blunder ini Terus kacamatanya Kacamatanya yang gede-gede gitu lagi Kayak kacamata liburan Kacamata baca Ini dong kalau gitu Iya Kalau dimakai kacamata baca Dia gini Gak enak Gak enak Ngari tombolnya Gimana ya Kenapa Bapak Gitung Gak saya pengen berbaur Atau masyarakat Aduh Ya Allah Nah ini beda lagi Nah ini Kak Isang nih Kemarin adik Armando Karena ngomongin soal dinasti kan Iya Ya kalau dinasti Lihat tuh Jogja Gini-gini Tapi kan Jogja berdasarkan Undang-undang kan Iya Kak Isang sebagai Warga Jawa Tengah juga Tapi sebenarnya Surung luar Sebenarnya Itu emang isu sensitif loh Di Jogja Soal itu ya Gue waktu itu kan Bikin festival Hidup Lai Indonesia Maya Iya Sekarang ada diskusi kan Gue sama Mas Erick Suka mti diskusi Kita kan Emang talk show-nya itu Ngomongin current issue Ketika mulai ngomongin soal Apakah Menurut kalian masih relevan Soal Sri Sultan itu ya Maksudnya tidak dengan demokratis Ruangan tuh tense gitu Jadi tegang Terus ada satu orang Tiba-tiba ngomong Pake bahasa kasar Segala macem Gue santai-santai gitu Jadi disana tuh sebenarnya Emang agak-agak Divided as an issue Cuman ketika Ada Armando omongin Ya pertama ya Gak bisa dulu debat sih Karena emang aturannya Seperti itu Iya Cuman disiramnya dengan Apaan sih Ngapain lu ngomong kayak gitu Tapi sebenarnya di grassroots Agak-agak resah Karena Jogja lagi agak berantakan kan Sampah Iya Keamanan Iya bener Itu jadi Ya orang Orang jadi berpikir Apa jangan-jangan Kita harusnya Milih ya Orang yang berdasarkan Kemampuan gitu Kasarnya Gue bukannya Ngebela Adi Armando ya Iya Tapi dia dipersilakan Keluar Tapi tidak dipecat Oleh Kaisar Kaisar Keluar aja sendiri gitu Kami partai PSI Taat pada aturan konstitusi Apalagi yang menyangkut Daerah istimewa Yogyakarta Karena ngeganggu Ngeganggu elektabilitas Lagi pengen dapet Keluar orang Jogja Iya Bang Ade atau kader lain Yang tidak bisa taat Bisa keluar aja dari PSI Kata Kaisar Tapi gak mau dipecat Ntar pecat kayaknya Zolim kepada Kepada kader Kaisar mengaku bagian Dari Yogyakarta Karena menikah Menikahi wanita Yogyakarta Sama seperti Anda Anda merasa seperti Orang Bali sekarang Karena menikahi orang Jogja Karena saya udah merasa Andrew White Memang Merasa Andrew Andrew White Sekarang gue merasa hidup gue Andrew White sih Andrew White emang Bali Oh tengok di Bali Pilihan gue Andrew White Untuk keluarga Irfan Bahdim Saya sih Andrew White ini kan artis retro Artis Iya yang sama Nana Mirdad Nikahnya Oh iya Nana Mirdad Lu lebih kemana Lu ngerasa dari Dorongan lu lah Andrew White Lebih merasa Andrew White Gue Irfan Bahdim Atlet sepak bola nasional Iya antara dua itu Gapapa lah Antara dua itu Tanutan hidup di Bali Mungkin karena istrinya Debbie Lebih ke Nana Mirdad ya Mungkin dibanding ke Jennifer Bahdim yang Enggak gue Ngeliat diri gue Lebih ke Andrew White nya Bukan sebagai sebuah keluarga Enggak guenya Pribadi Lu mirip Andrew White Pribadi Lebih deket Kata Andrew White Mau ngomong apa lagi kita Jangan ngomong Andrew White nya sendiri Tuh kan Anaknya tuh Dua udah gede-gede Tinggal di Bali Hidupnya jauh dari Gossip-gosip Kayaknya Perfect Andrew White Sari-sari kata apa sih Katanya Apa ya Property atau apa gitu Anjing Gait 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 Lu kalo misalkan tiba-tiba Gait Gait Apa ini Apa tiba-tiba apa Ya kalo lu tiba-tiba ngeliat gue Badan gue kayak gitu Kaget gak lu Kaget Kaget lah Muka lu begini tetep Kayak kacamata Kayak kacamata Kayak kacamata Tapi pantannya gitu Tapi buat apa ya Badan gue kayak gitu Gue gak rasa Startup komedian tuh Kalo badannya bagus Gak lucu Contoh Kevin Hart Waktu badannya mulai nge-gym Gak lucu Iya lucuan Special dia Favorit gue tuh Yang lah Fat My Pain Seriously Funny Yang pokoknya From Tidy To Funny Itu Rian Adi-Adi Makin ke sini-makin ke sini Kurang Matt Rife juga Kurs menurut gue Matt Rife siapa ya Matt Rife ya ampun Masa lo gak tau sih Andrew White tau Masa Matt Rife lo gak tau Matt Rife Cingga benar tau kan Enggak Matt Rife yang lagi viral Banget itu loh Yang ganteng banget Yang badannya Gimana coba tulisannya gimana M-A-T-T-R-I-F-E Dia juga lagi kontroversi Abis ngeluarin spesial R-I-F-E 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 Nah itu dia Matt Rife Oh ini sering lewat Cuplikannya di Youtube Di Tiktok Iya kan Terlalu Super ganteng Terlalu sempurna ya Iya Kegantengannya Sering lewat benar Badannya segala macem Gue cewek-cewek suka banget Ada yang suka nge-riffing orang Gitu-gitu nih Iya dia tuh viral Gue lagi banyak naikin Interviewnya dia Karena sejalan dengan Rukun Komika Dia bilang Dia bilang dia udah Dan benar Semua Komika Gue kalau ngomong sama Komika Komika New York Mereka tuh semua respect sama Matt Rife Kalau secara pop kan kayak Apalagi lu modal ganteng doang Tapi Komika Komika New York tuh tau Dia udah 8 tahun Khususnya open mic segala macem Kerja tuh nge-upload-nge-upload klip Ke sosmed gitu Tapi gak pernah bener-bener Kena gitu Gak pernah gitu Suatu hari Dia Dia punya konten komedi Berdua sama temennya komedian juga Terus diundang ke Just for Life Montreal Iya Sampai sana Paritanya bilang Lu aja deh Matt Rife Gak usah Kita senengnya sama lu Matt Rife nya BT Terus mereka makan siang Terus lagi BT gitu Terus dia bilang Ah ngapain sini tuh gue Nge-upload klip-klip kayaknya Gak ada yang nonton juga gitu Terus kata temennya Udah naikin aja tanggung Udah lu edit Edit dia naikin yang itu Dia tinggal tidur Besoknya viral Di wawancara dia bilang Bayangin Hampir gak gue posting tuh Viralnya kenapa yang itu Emang lucu? Emang gak tau Kadang-kadang kita gak pernah tau Kan klip mana yang Nge-klik gitu ya Emang dia lagi Lagi ngomongin apa Lagi crowd work juga Viral Abis itu setelahnya Apapun yang dia naikin Jadi viral terus Abis itu dia punya Stand Up Comedy Special Yang judulnya Natural Selection Di sepanjang karirnya Dia tuh sebenernya kayak Catering ke market cewek Crowd worknya kecewa mulu Soalnya Terus pas dia bikin special Specialnya Weirdly enough Banyak pro cowok Sudut pandangnya Jadi terus Yang ceweknya marketnya gak suka Yang geng cowok-cowok yang kayak Kenapa sekarang Tiba-tiba isinya ke situ gitu Karena dia jadi viral Karena ada yang seksis Beatnya Jadi cewek-ceweknya justru pada nyeram Gitu Lu anak stand up bukan sih Berdua Kalau dia kan tua Ya sih gue kebanyakan Iya Lu ini tahunnya Jay Leno Angkatannya tuh gitu-gitu Tapi gue sering liat Cumulingnya dan Cuman gak tau namanya Mat Drive Mat Drive Lagi viral Oke sih coba nonton Ini spesialnya deh Dia orang New York juga Orang New York Itu makanya sekarang kan Komunikanya kan gitu Rata-rata Nge-upload clip Itu kan merukun komika Di komika kan dipercaya gitu Lu mesti Nge-upload clip stand up Lu rutin Ah panca juga Pancaatis Nge-upload rutin Nge-upload aja terus Clip stand up Iya Iya Stand up Atau dia monolog gitu Monolog bikin Sketsa Iya Nah tapi ini kocak deh ini Kalau ini berita ini Terakhir ya man Udah berapa Rocky Gerung Rocky Gerung Emang lucu ini Ini kocak ini berita PDIP resmi cabut laporan Ke Rocky Gerung Soal Bajingan tolol Karena sebelumnya Udah dimasukin nih Dimasukin Karena dia menyebut Presiden Jokowi Bajingan tolol Bajingan tolol Bajitol Bajitol Yang menurut gue kocak adalah Alasan Dicabutnya Karena Karena Kayaknya bener juga Emang gitu Emang gitu Emang gitu Emang gitu Rocky Gerung nyala Jokowi kan Iya Bajingan tolol Jokowi PDIP dong Iya Bajingan tolol Masa Jokowi bilang Bajingan tolol gitu Jokowi sekarang ke Prabowo kan Manufur-manufur ini Kata BDIP Bajingan tolol Gila emang gitu Ini gila nih Ini gila Bukan gue yang ngomong ya Ini kan Kesan yang ditangkap Iya Rencananya Rencana BDIP mencabut Karena Beralasan Presiden Jokowi Beberapa waktu belakangan Telah berubah Iya Menurut dia Jokowi Lebih mempentingkan Kementerian pribadi Cara-cara Presiden Jokowi Memimpin negara ini Sudah tidak lagi Memperjuangkan kepentingan Rakyat Indonesia Cenderung demi Kementerian dirinya Ujarnya siapa nih Ujar ini Ujar orang BDIP Atas 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 Ujar mana tadi namanya Ujarnya Nyanya siapa Nyah Johannes Johannes Tobing BBHAR DPP PDIP Rupanya banget Singkatan Ya itu dia Jadi dia Tau gak yang paling gue sebelin Kayak gini-gini tuh Pertarungan antara Timnya Prabowo Sama timnya Ganjar Itu tuh menguntungkan Anis Iya Yang gue sebelin tuh Karena lu udah gak dukung Anis lagi kan Karena gue pengen Anis kalah kan Iya ya Karena gue bilang Karena apa Gue pengen dia gubernur lagi Gue bilang sama Sanis Mas Saya sih milih Mas Sanis jadi gubernur lagi Daripada jadi presiden Terus bales apa Terima kasih atas Sportivitasnya Sudah jujur Selama ini Sportivitas lagi Iya iya Gue kasih liat ya Tapi itu sportivitas Si Panji sportif gitu Ngomong apa adanya Tapi kayaknya gak pas ya Keluar dari Terima kasih Kejujurannya Iya Kejujurannya Nah ini baru lo pake Ini baru gak aneh Ini gak aneh nih Bener udah gak apa-apa banget Mulutnya juga Mulutnya ada gestur gitu Sportsmanship Halo Panji Thank you so much For the kind words And the sportsmanship Oh oke Sportsmanship oke bisa Sportsmanship ya Gue pengen tau deh Anis itu kalau Dia ngomong Kan bagus Dan bikin orang yang Tadinya mungkin gak seneng Menjadi Bener juga omongan Sebenernya omongannya itu Nuralizer ya Aku dukung siapa tadi Itu dia ada Timnya gak kalau untuk ngomong Apa dia emang jago sendiri aja Emang jago ngomong aja Emang jago ngomong aja Iya emang Dari dulu dia Dari zaman masih Indonesia mengajar juga Omongannya itu kan Membuat orang-orang Jadi mau donasi Untuk Indonesia mengajar Tapi menurut lu dia Omongan dia aplikatif gak Bisa diaplikasikan gak Sebenernya Menurut gue Dia tuh Yang dia argumankan Bener Kepraktisannya Kita gak tau Itu kan yang bikin Kayak contohnya ya Makanya gue pengen Dia jadi gubernur lagi Karena Jack Lingko Itu bagus banget Menurut gue Bagus banget Integrasi itu ya Gue ngerasain sendiri Gills gue naik angkot Nyambung LRT Nyambung Transjakarta Sekali 5 ribu Bagus banget menurut gue Tapi gue prediksi Kalau Pak Heru Atau yang lain tuh Pada berubah Mundur lagi gitu Sayang gitu Belum jalan Belum bisa jalan mandiri Lu tinggal Itu kan susah kan Tapi kejadian Nah kalau DP 0 Susah Tapi gak kejadian Karena ternyata Yang bisa nentuin Harga perumahan komersil Itu pemerintah pusat Kayaknya kan pengennya gitu kan Perumahan komersil Dikelola harganya Dijaga gitu Biar gak terlalu Berat lah Untuk masyarakat Nego ke Pemerintah pusat Gak tembus-tembus Jadi Ide nya sih bener Cuman Bisa dilakuinnya Nah kita gak tau nih Tapi yang penting Benernya aja dulu Makanya banyak yang bilang Dia ahli tata kata Dibanding tata kota Karena memang Tata katanya bagus ya Emang sebenernya ya Gue gak tau nih Gue gak tau akan terjadi Gak biasanya kan Kalau Pilpres kan Biasanya suka udah mulai ngumumin Kemungkinan menterinya siapa Suka gitu kan Iya Probo nih Nanti gue ini Nah itu yang paling penting tuh Kalau pas kita lihat Bawahnya Anies itu gak realistis Berarti idenya mungkin gak jalan Tapi kalau misalkan Wah ini orangnya oke nih Ya mungkin ide yang Anies punya bisa jalan Karena tergantung eksekusinya kan Sebenernya kan Ada juga kan Presiden-presiden yang namanya Itu nama-nama gak jelas Karena titipan partai gitu Jadi gitu Cuman ya Sekarang yang ngomong Gagasan cuma dua soalnya Anies sama Prabowo Si makan siang itu Sebenernya tidak aneh Program Tidak aneh sebenernya Di Amerika Seri kan Anak-anak gue Makan siangnya gratis Di sekolah Cuman jadi salah Kalau dia bilang Itu solusi stunting Sementara stunting kan Itu kan dari kecil Sop tahu solusinya Yang dari Depok itu Asam folat Bukan asam folat Sop tahu yang kita bahas Asam sulfur Asam lambung Tapi kalau makan siang gratis Kalau kita gak doyan Kita boleh gak sih gak makan Anak gue gitu sih Ujung-ujung ya Gak enak makanannya Tapi juga makanan gratis Gue tanya makannya apa Makanannya ini Enak gak aku gak makan Tapi sebenernya semuanya Kasih makan gratis SMP, SD, SMA Yang kayak kita lihat di film-film itu Sekolah ngambil Cuman ya Gak enak aja Kadang enak Kadang gak enak Seperti dunial Kan sempat dia mau ngomongin tuh Katanya Anies mau ngajak Pak Jonan lagi Yang sempat di Twitter ya Masuk ke ini Sekarang jualannya Anies tuh Mau gak lu gue bikinin Jack Linkos Indonesia Nih gue ajak Jonan nih Iya Karena kan Jonan kan Biar gak paling oke lah Berhasil Udah gak ada lagi yang bisa Bikin kereta ekonomi Jadi komuter lain Jadi rapi Tapi waktu itu Jonan keluar kenapa sih Dia keluarin nih Dia berhentiin nih Menhub digantikan bukan Perhubungan Kan yang KAI Kok-kok lah KAI Abis itu naik jadi Menhub 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 kayaknya di Di shuffle deh Masih tidur di itu kan Oh di kereta Masih tidur di kereta Biar dipilih jadi Kak Benteri KAI lagi Biar jadi KAI lagi ya Oke lah kalau begitu Ini sekali lagi nih Bali Di Bali tanggal 23 Desember Mungkin ada yang sekaligus Pengen liburan akhir tahun Iya ini berarti hari Sabtu ya Hari Sabtu Kan biasanya kan Udah pada dari 25 Sampai tahun baru Pada di Bali Iya Majuin aja triknya Jadi sekalian Christmas di Bali Tahun baru di Bali Nonton stand up Loh kok lebaran di Bali Masih jauh Pak Jauh banget Anjing Orang kan punya kehidupan Masih tiga bulan di Bali Aneh bener Agak aneh Lu kata jaman covid Jaman covid gitu kan Iya Udah gue stay di Bali Sudah aja gak kemana-mana gitu Itu Frimauan Lapan bulan dia Di Bali Sekarang ada Komika di Bali juga Gilbas namanya dia Wow Reggie di Bali Eni yang di Bali Eni yang di Bali Tapi beli tiket di Aplikasi Comika Event Harus ada aplikasinya Di download di website Di Uduh aja dulu Nanti soalnya live stream Nggak Di aplikasi Kan bisa di Google Play Atau App Store Ada punya gue Comika Event Iya Terus nanti kan lu live streamingnya juga ada Live streaming plus replay Yang berarti Setelah lu beli tiket live streaming Kalau lu kelupaan Internet lu lagi jelek Lu masih bisa nonton ulang Oh Oh Banyak bahkan Zaman sekarang Beli aja dulu live streamingnya Nggak tahu bisa atau enggak Nontonnya live replaynya Iya Jadi silahkan Jadi silahkan 119 ribu rupiah Itu udah termasuk Minum Minum Free voucher ya Jadi bisa dapat minum Terus berkomedi deh Di Bali Ketawa-ketawa Ketawa Ketiwi Seru deh Seru Menyenangkan Streaming Diskon streaming Oh iya apa 20% kodenya bule potan Bule potan Untuk penonton anda Ada Diskon 20% Untuk pembeli tiket live streaming Kode promonya Bule potan Bule potan Bule potan 20% Untuk live streaming ya Untuk live streaming Soalnya tadinya Gue sempat bilang Bakal ke Bandung Jogja, Surabaya Oh Saya ada jadinya ke Bali doang aja Lagian gue Kalau bener tuh Tadinya kan tripnya kan Sampai Januari tuh Gue ninggalin keluarga Sebulan Seminggu Lama banget Iya Jadi dipepetin Sebulan 30 hari Biasanya bukan? Bukan Maksudnya 1 bulan Dan 1 minggu Jadi panjang Terus hitung-hitungannya Juga lebih masuk akal Udah tua Gapapa Matreff gak tau Matreff dia Dia juga gak tau Bukan masalah tua Ini goblok Saya gak goblok Saya bajingan tolong Tapi kayaknya iya ya 23 Desember ya Saya lagi diingatkan 23 Desember 8 malam kan acaranya Hari Sabtu Jam 8 malam Waktu Indonesia Timur Eh Tengah Tengah Joshua Palet Rashad Bashir Panji Pragewaksono Kevin Sanchez Sekiranya pengen tau orangnya lucunya kayak apa Di Youtube gue Cek Tempe Mentality Podcast Tempe Mentality Podcast Tonton deh wawancara mereka bertiga Gue jamin Orang juga akan kerasa Lucu banget nih mereka bertiga gitu Yakin gue Berarti ada stand up-nya Stand up masing-masing berapa kira-kira? Berapa? 10 Gue 20 15 15 20 Terus ada main Terus ada kayak talk show main game gitu-gitu Iya, iya Oke, oke Oke Jangan lupa disaksikan 23 Desember Thank you Terima kasih banyak Mas Panji Pragewaksono Mas Panji Oh, dipakai lagi Berbaur Berbaur Ini oke deh Oke, kalau lo biasa Gitu Kalau ini oke Gitu 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 Pusing soalnya kalau belum Iya, iya Aduh Ini lo otomatis Gitu loh Gitu Gitu Biar bisa ngeliat lepas Gini Gini Gimana caranya Facelift Terima kasih ya Pak Ju ya Thank you Terima kasih Semoga tadi rencana-encana di New York yang terjadi Terjadi semuanya Promotor bikin comedy club Gokil Amin Oke, sampai jumpa nanti di Comica Gue kesonan Iya, betul Iya, ada janjian Nanti keluarnya juga Bisa begitu ya Saya disana juga ada rangkaian Remin mulai digital download Kan Oh iya Vanual Wendy juga bikin Crowdwork special Iya, iya Sekalian Malam ini Malam ini gue ada show Show kemarin Show kemarin Iya, utangnya kemarin ya Gue ada Panji Pragewaksono Mempersembakan Lima komika Suicidal Gokil Po citra lucu banget loh Lu pernah nonton po citra ya sih Nonton Iya, bitnya lucu banget Citra multi placenta itu Iya Karena dia beranak mulu Dia bilang bitnya Saya mau bunuh diri Dengan nenggak obat nyamuk Tapi gagal Karena yang saya tenggak Obat nyamuk bakar Ditunya Gue bayangin dia makan obat nyamuk bakar Beneran bisa mati Keselak gitu Itu lucu banget Sederhana aja Panjirin mah gak usah susah-susah ya Gak usah smart jokes Kayak Gilbas lah Bener, bener, bener Gila Ditenggak obat nyamuk bakar Ya itulah Ya, oke Thank you ya Terima kasih mas Faji Sama-sama mas Faji Oke, sampai ketemu lagi di Hoohihi Pilar kelima Demokrasi Kritik tanpa solusi Tau tapi tidak Karena kami Lo gak berbaur ya Berbaur Deddy bingung harus ngapain Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.